pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Direktur Akamigas Balongan, sambutan dari Presiden Mahasiswa Akamigas Balongan, dan sambutan dari PT Alam Alsahara Indonesia. Yang ketiga, sharing session. Yang keempat, tanya-jawab. Yang kelima, kuis. Serta diikuti oleh pemberian momento dan penutup. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Direktur Akamigas Balongan kepada Ibu Insinyur Haji Hanifah, MP, atau yang mewakili, dipersilahkan. Terima kasih. Berdoa dimulai. Selanjutnya, berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul bersama pada saat webinar Basic Sementing ini. Dan Ibu ucapkan terima kasih kepada pemateri yang bersedia untuk sharing ilmu pada saat webinar ini. Dan Ibu juga apresiasi kepada BEM yang telah menyelenggarakan webinar ini. Dan Ibu yakin webinar ini amat sangat bermanfaat bagi kalian semua dalam rangka untuk menambah ilmu. Karena ini kegiatan seperti ini dimohon istilahnya BEM lebih sering lagi untuk menyelenggarakannya. Karena walaupun kita sekarang susah untuk bertemu di real, tapi ada suatu sisi positifnya kita bisa menyelenggarakan webinar dengan berbagai narasumber dari yang lain-lain. Dan Ibu juga sudah istilahnya menghubungi itu ada yang dia amat sangat berpengalaman di bidang perminyakan yaitu di Oman. Dan dia hanya memberi waktu katanya sekitar November. Mudah-mudahan istilahnya itu pun nanti kita bisa sharing dengan berbagai pihak. Sehingga kalian keluar dari akarmigas balongan ini bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu. Jadi jangan berkecil hati dengan kondisi sekarang. Kondisi yang sekarang ini, pandemi ini jangan menjadikan suatu alasan untuk kita tidak maju. Justru dengan kondisi yang sekarang ini kita harus bisa survive. Karena kondisi ini tidak akan berakhir dalam 1-2 bulan, tapi juga mungkin sampai tahun depan. Sehingga kita harus survive terhadap keadaan ini dan hanya orang-orang yang bisa survive. Istilahnya yang akan maju. Dan kita jangan pernah menyerah untuk segala keadaan. Tetap berjuang, kita bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama yaitu maju bersama. Itu saja mungkin sambutan dari ibu. Terima kasih untuk semuanya yang hadir pada saat webinar ini. Dan selamat untuk menikmati acara ini sampai selesai. Sehingga ilmu yang kalian dapatkan itu full. Tidak setengah-setengah jangan hadir pada saat di awal, setelah itu left. Karena ini penting untuk kalian bersama. Itu saja sambutan dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Insinyur Haja Anifah MT. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Presiden Mahasiswa Akamigas Balongan. Kepada Saudara Teguh, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Ibu Abdul Wadi, saya perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Akamigas Balongan pertama-tama yang terhormat kepada Direktur Akamigas Balongan Indramayu yaitu Ibu Haja Hanifah Andayani beserta jajarannya dan yang terhormat kepada speaker speaker yang dari PT Alam Sahara beserta bagian-bagiannya dan yang saya banggakan pada teman-teman mahasiswa yang telah mengikuti, yang sempat mengikuti webinar ini hingga selesai awal mulanya semoga menyambung dari statement Ibu Haja Hanifah bahwasannya semoga kita bisa survive semoga kita bisa survive di masa pandemi ini dengan adanya webinar ini semoga dapat bermanfaat dan saya harap dan kita semua berharap dan berdoa semoga sinyal kita semua lancar agar mendapatkan ilmu yang benar-benar yang jelas tidak terpotong-potong karena sinyal dan semoga semoga untuk acara webinar ini berserta digampingi oleh PT Alam Sahara dapat berkelanjutan tidak hanya satu kali ini saja semoga untuk materi-materinya ini sangat bermanfaat banget saya rasa untuk nanti kita ke depannya setelah setelah lulus nanti semoga bisa diterapkan dan diimplementasikan untuk sambutan yang singkat dari saya seperti itu saja mohon maaf atas segala kekurangannya terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan bapak-bapak ibu-ibu semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih atas sambutannya Presiden Mahasiswa Kemicas Balongan Berikutnya adalah sambutan dari PT Alam Al-Sahara kepada Ibu Metsi dipersilahkan Baik Terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Direktur Kemicas Balongan Yang kami hormati Presiden dan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Kemicas Balongan Serta para hadirin yang berbahagia Pertama-tama perkenankan saya untuk memperkenalkan diri Nama saya Metsi Serta Suatu kesempatan yang sangat berharga untuk saya dapat berada di tengah rekan semua Atas nama PT Alam Al-Sahara Training and Consulting Service kami menyambut rekan-rekan pada webinar hari ini dengan judul Basic Well Sementing Webinar Kami sangat senang dan berterima kasih kepada rekan semua yang dapat bergabung pada webinar kali ini Semoga webinar pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua Rekan-rekan semua Sebelum kita memasuki sesi materi perkenankan saya untuk membaca sambutan dari CEO Alam Al-Sahara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dedikasi, waktu, dan upaya untuk mengembangkan visi dan misi kami untuk menjadi perusahaan yang berbasis pendidikan dan berorientasi untuk mengembangkan sumber daya manusia Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan keahlian keterampilan dan kemampuan untuk komunitas minyak dan gas bumi terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung negara ke depan Selamat dan sukses untuk kita semua Semoga Tuhan selalu melindungi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Adil Aziz Rekan-rekan semua Alam Al-Sahara Training and Consulting Service didirikan pada tahun 2016 dengan kantor pusat di Arab Saudi dan kantor cabang di berbagai negara seperti di Indonesia, Bahrain, dan Mesir PT. Alam Al-Sahara Indonesia adalah perusahaan pelatihan profesional terakreditas yang menyediakan pelatihan berkualitas tinggi untuk industri minyak dan gas dalam semua aspek yang terkait dengan teknis, KSSI, dan manajemen Pakar materi pelajaran kami yang sangat profesional dapat memberikan berbagai kursus termasuk kursus well control semua kursus HSI kursus mekanik, dan hidrolik PT. Alam Al-Sahara Indonesia juga bekerjasama dengan Aten University yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi Amerika yang berlokasi dan dilegalkan di negara bagian Delaware, USA Universitas Aten juga menyediakan program terakreditas Inggris untuk belajar, untuk gelar sarjana dan magister Aten University menyajikan silabus terkemuka yang dapat diikuti dalam berbagai cara karena kami memungkinkan pembelajaran dengan berbasis jarak jauh seperti yang sudah diterapkan pihak kami sepanjang tahun Sebagai perusahaan internasional training and consulting kami terakreditas dari beberapa organisasi seperti IADC Workshop IADC Rictus IADC DIT IWCF Nibos Highfield NASP IASP IASP ECSI HSI LIA dan ISO PT Alam Al-Sahara memiliki kerjasama dengan beberapa universitas asing seperti SAS Alcobar Training Center Aten University University of Bolton Worldwide English Service which courses online ACK and IADC Tunisia Untuk pertama kalinya di Indonesia bekerjasama dengan Aten University Alam Al-Sahara Indonesia menawarkan Master of Business Administration atau MBA yang berakreditas Inggris dengan sertifikat berstandar internasional Rekan-rekan bisa mendapatkan gelar magister Anda dari Inggris dalam waktu hanya 11 bulan Sekarang kami membuat lebih mudah untuk training dan eksekutif untuk mendapatkan gelar MBA Metode pembelajarannya fleksibel mudah dan cepat hanya dengan ujung jari Anda untuk mencocokkan gaya hidup Anda Pembelajaran dapat dilaksanakan online melalui aplikasi Zoom atau di kantor pusat perusahaan PT Alam Al-Sahara Indonesia program ini program ini memiliki dua fase fase pertama ialah diploma administrasi bisnis yang terdiri dari total enam modul empat modul wajib dan dua modul dari enam mata pelajaran yang berbeda fase kedua adalah tahap penyelesaian untuk MBA dari berbagai universitas seperti Eton Cicastar Bolton and Sunderland program ini memungkinkan bagi peserta untuk melakukan perjalanan untuk belajar di kantor pusat universitas setelah menyelesaikan studi di mana Anda memperoleh sertifikat internasional yang terakreditas dari Inggris dan Eton Universitas yang diakreditas oleh organisasi pemerintah OTHM di Inggris dan juga Kementerian Luar Negeri dari negara peserta Sejak berdirinya perusahaan kami telah memberikan layanan terbaik kami kepada banyak perusahaan multinasional oil and gas seperti Saudi Aramco Redeford Splumberger Wacker Hodges Halliburton dan untuk perusahaan lokal seperti Apexindo Bermindo Pertamina Cinema Energy Conoco Phillips dan lainnya Rekan-rekan semua jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kami kantor cabang kami yang di Indonesia terletak pada di Mampang Jakarta Selatan atau rekan-rekan dapat juga mengontak langsung melalui telepon yang tertera pada layar Anda kami selalu siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik dari kami Baik Rekan-rekan sekalian terima kasih atas perhatian dan semoga sehat selalu untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Metsi atas sambutannya Kemudian kita memasuki acara inti pada siang hari ini yaitu sharing session kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab Sebelumnya saya akan menyampaikan peraturan untuk peserta webinar ini Yang pertama saat acara berlangsung peserta dimohon untuk mematikan audio dan video Yang kedua peserta diwajibkan untuk mengikuti semua rangkaian acara Yang ketiga pada saat sesi tanya-jawab peserta dapat bertanya melalui fitur raise hand yang berada di tab partisipan ataupun melalui kolom komentar Lalu dari panitia akan menyalakan audio Anda Yang keempat jumlah penanya akan disampaikan pada sesi tanya-jawab Dan yang kelima pertanyaan dan peraturan terkait kuis akan disampaikan pada sesi kuis Memasuki acara inti yaitu sharing session Sekilas tentang speaker kita yang luar biasa Beliau adalah lulusan Universitas of Gajah Mada Lalu melanjutkan studi di University of Aberdeen Dan beliau adalah salah satu dari lulusan cementing field and service manager Slumber G Dan sekarang beliau adalah drilling and well engineer Pertamina Hulu Mahakam Mari kita sambut Bapak Bayu Buana Natanagara kepada Bapak Bayu Buana Natanagara Waktu dan tempat dipersilahkan Terima kasih banyak Mas Harul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang buat teman-teman semua audience perkenankan saya untuk memberikan penjelasan mengenai basic well cementing Terima kasih buat teman-teman Akamiga sama Alam Asyahara sudah mengundang saya sebagai guest lecture untuk sesi ini Oke saya lihat ada beberapa apa namanya audience itu dari expatriate ya jadi saya berusaha sebisa mungkin untuk meng-cover hal-hal yang penting dalam bahasa Inggris karena saya lihat majority adalah orang-orang Indonesia jadi saya akan lebih banyak ke bahasa Indonesia ya Oke ini sudah dijelaskan ya background saya tadi ini ada email pribadi saya silahkan nanti kalau ada apa namanya pertanyaan lanjutan yang kawan-kawan tidak bisa tanyakan disini silahkan saya persilakan untuk email saya secara pribadi untuk bertanya ataupun diskusi masalah addressmenting ataupun well construction baiklah agenda hari ini saya akan mencoba meng-cover jadi slide ini saya buat sebenarnya ini adalah training yang dikhususkan untuk cementing dimana biasanya di-cover dalam 3 bulan tapi saya coba saya rangkum untuk satu hari ini supaya bisa dapat hal-hal yang penting terkait masalah cementing jadi pertama saya akan menjelaskan apa sih cementing secara overview secara garis besar itu apa lalu cementing chemistry chemistry dari cement itu sendiri apa lalu secara apa namanya international API standar kita tuh lab testingnya bagaimana dan additivenya juga apa untuk mengalter dari properties semen lalu lalu saya akan menjelaskan ada beberapa special case yang tidak di apa namanya tidak common untuk sebagai desain cementing tapi akan saya jelaskan juga untuk ada beberapa hal lalu yang terakhir buat teman-teman yang masih awam masalah oil field operation khususnya di cementing saya akan jelaskan ada dua hal terkait cementing kalkulasi yaitu untuk basic kalkulasi dari primary cementing yang juga saya akan cover juga untuk bagaimana cara menghitung kebutuhan dari materialnya which is cementingnya sendiri semen itu sendiri kemikalnya kebutuhan airnya lalu akan kita akhirnya dengan question and answer tadi sudah dijelaskan juga sama mas Hyrule kalau terakhirnya akan ada kuis jadi nanti akan saya point out kira-kira yang penting yang mana jadi tolong diperhatikan karena katanya ada hadiahnya kuisnya baiklah sebelum kita mulai ke cementing buat teman-teman yang masih belum tahu masalah petroleum masalah oil and gas system jadi berbeda hal dengan pertambangan seperti halnya mineral ataupun batu bara jadi untuk oil and gas ini kita basically mengekstrak fluida baik itu oil ataupun itu gas yang dia itu terdeposit di bawah bumi jadi kita dalam arti kita tidak menggali atau mengekskavasi secara baik itu eksplorasi maupun developmentnya beda dengan batu bara jadi kita lebih ke arah mengekstrak fluid tadi dengan cara drilling pemboran lalu kita pompa keluar atau misalnya itu misalnya masih belum mature fieldnya dia akan ada energy by itself yang dari formation pressure untuk mendorong si fluid oil atau gas itu untuk keluar jadi kalau lihat di sini lihat di sini ini ada beberapa tipe rig yang di sini adalah land rig ada juga yang offshore itu adalah di laut jadi yang kita aim objektif kita adalah bagaimana caranya mengekstrak hydrocarbon baik itu oil ataupun itu gas dari bawah bumi nah jadi gimana caranya kita mencari apa namanya oil and gas tadi jadi di petroleum systems itu terkenal dengan istilah five steps to heaven itu adalah lima tahapan yang teman-teman petroleum itu harus lihat atau harus monitor atau harus meng-observe jadi secara apa namanya seismik mereka harus melihat sebelum melakukan pengeboran mereka harus melihat apakah pertama itu harus ada source rocknya jadi kita harus mencari formasi yang yaitu bisa dikatakan sebagai source rock biasanya adalah mudstone yang dimana dia impermeable tidak impermeable disitu biasanya terdeposit banyak sekali hydrocarbon nah yang kedua itu butuh ada migration jadi dari source rock tadi hydrocarbon harus ada setahapan migrate ke reservoir rock jadi kita tidak bisa memproduksi oil and gas tadi di source rock karena tadi yang sudah saya bilang dia impermeable jadi yang pertama tadi source rock yang kedua adalah migration nah setelah hydrocarbon migrate dia harus tercontain di reservoir rock nah reservoir rock ini berbeda dengan source rock reservoir rock ini haruslah sangat permeable karena kita membutuhkan nantinya ketika kita bore setelah kita bore kita construct sumurnya dari situ kita akan mengekstrak fluidnya dengan cara kita tembak nah jadi kita membutuhkan formasi yang benar-benar permeable supaya oil and gas tadi bisa fluent untuk bisa di ekstrak sampai ke surface jadi yang pertama tadi source rock yang kedua harus ada migration yang ketiga harus ada reservoir rock nah yang keempat harus ada seal seal ini sama dengan biasanya juga mudstone dia bekerja sebagai apa namanya untuk mencegah si hydrocarbon tadi untuk sip atau secara tidak diinginkan akan sip ke surface jadi dia akan menjaga si oil and gas tadi untuk keep di reservoir rock nah yang kelima adalah maturation jadi maturation ini adalah proses lagi dari oil and gas atau dari hydrocarbon tadi untuk apa namanya secara kimiawi prosesnya itu akan apa namanya pengatangan jadi bisa dikatakan dia akan menjadi gas kalau maturationnya akan lebih lama intinya begitu jadi ada lima ya tadi source rock migration reservoir rock harus ada seal dan terakhir harus ada maturation jadi kalau lima tahapan tadi itu terpenuhi artinya kita bisa bilang kemungkinan di bawah itu ada hydrocarbon yang kita cari tapi apakah cukup dengan kita seismik kita bilang oh di bawah sudah ada volume yang cukup untuk kita produksi secara ekonomi ini bisa kita produksi apakah cukup belum tentu kita membutuhkan tahapan berikutnya yaitu dengan drilling jadi seismik tadi hanya memberikan probabilitas jadi kita bisa bilang dari P10 P50 P90 itu ada kemungkinan berapa volume reserve hydrocarbon di bawah tapi untuk menentukan probabilitas tadi apakah dia benar-benar P50 atau P90 itu harus di confirm dengan drilling nah drilling itu ada dua hal ada dua tahapan yang pertama kita harus exploration kita finding jadi dari seismik tadi kita udah confirm ada five step to heaven tadi kita perform exploration drilling kita confirm dengan pouring disitu kita kita tes si sumurnya itu apakah benar-benar mengandung hydrocarbon yang kita inginkan nah ketika sudah confirm dan secara ekonomi dihitung itu cukup bisa untuk balik modal kita kayak kita produksi kita akan melakukan drilling development jadi drilling itu adalah pengeboran kita konstruk sumur ke bawah jadi berbeda dengan kita membangun-bangunan kalau kita bangun-bangunan dia arahnya ke atas ya bangunannya kalau ini arahnya ke bawah jadi kita membuat bangunan yaitu sumur untuk kita develop si area tadi untuk kita produksi hydrocarbon nah lalu apa sih well cementing itu well cementing itu ini berbeda hal ya dengan cementing bangunan ya maksudnya cementing bangunan ada juga yang dengan menggunakan pumping service tapi majority untuk well cementing kita menggunakan pumping kita tidak istilahnya bukan kayak kita sepop atau kita plaster nah ini ada dua hal untuk well cementing di oil and gas ini yang pertama adalah primary cementing cementing yang kita lakukan dalam tahapan atau dalam stage grilling pengeboran jadi kita pengeboran buat lubang kita running casing running kipa ke bawah lalu kita cement apa namanya dinding-dinding anulusnya supaya apa nanti saya akan saya jelaskan nah kalau remedial cementing berbedanya apa kalau primary tadi adalah during grilling jadi buat sumur baru kita cement anulusnya nah kalau remedial cementing ini adalah proses cementing untuk istilahnya untuk perbaikan sumur misalnya kita mempunyai leak di sumur kita akan melakukan squeeze cementing atau mungkin kita ingin memproduksi zona yang lainnya which is kalau kita produksi sumur itu beberapa layer ya ada beberapa reservoir nah tapi ke reservoir yang paling bawah sudah kita produksi kita harus produksi reservoir atasnya yaitu kita harus cement plug dulu yang bawahnya lalu kita akan lanjut dengan produksi reservoir yang atasnya nah untuk sesi hari ini saya akan lebih fokus ke primary cementing karena untuk remedial cementing mostly untuk chemical secara lab testing sama walaupun secara prosedur ada beberapa perbedaan cuman kalau teman-teman sudah mengerti masalah primary cementing insya Allah untuk remedial cementing akan lebih gampang untuk memahaminya oke tadi sudah saya jelaskan ya apa namanya untuk mengkonstruksi sumur kita membutuhkan apa namanya pengeboran setelah itu kita akan running pipa ke bawah lalu kita cement nah lihat di gambar yang kanan ini ini ada beberapa casing ya ini kita bisa bilang conductor pipe atau conductor casing mostly ada yang kita cement ada pun yang tidak ada yang kita drive by hammer ada yang dia harus di drilling dulu seperti top hole lalu kita running casing conducternya kita cement nah apa sih tadi tujuan untuk cementing di primary ini tujuannya adalah untuk memprotect atau melindungi dan men-support load secara aksial load secara aksial load jadi kalau misalnya kita lihat kita buat lubang terus kita running pipa ke bawah secara tidak langsung itu akan ada aksial load terhadap pipa nah untuk mengurangi aksial load itu kita harus membutuhkan something which is cement nah cement itu akan kita taruh di dinding-dinding anulusnya jadi kebayangkan teman-teman maksudnya ada lobang ada pipa kita taruh semen tidak di tengah-tengah pipa tapi di pinggir-pinggir pipa itu kita sebut dengan anulus nah lalu fungsi kedua dia juga mengisolate production zone jadi tadi kan saya sudah bilang kita akan memproduksi zona apa namanya reservoir itu which is dia tidak semua layer formasi adalah zona production tapi beberapa ada yang paling bawah atau ada yang di tengah nah kita ingin melindungi zona produksi tadi atau reservoir tadi dari formasi-formasi lain yang tidak kita inginkan karena ada banyak formasi lain misalnya ada formasi gas tapi gasnya yang soul yang asam dia ada asidnya segala macam nah kita tidak menginginkan itu dan kita tidak ingin merusak apa namanya reservoir kita jadi kita membutuhkan semen untuk mengisolate atau untuk menutup kemungkinan komunikasi antara reservoir dan formasi yang tidak kita inginkan nah yang ketiga secara secara general kita tidak mau memproduksi si fluida yang di bawah itu dari anulus tapi kita mau memproduksi oil and gas atau hydrocarbon tadi melalui tengah-tengah pipa jadi anulus tadi kita harus mempunyai well integrity yang kita bilang well integrity jadi kita harus mencegah adanya apa namanya flow atau ada aliran dari si hydrocarbon ataupun fluida lain yang tidak kita inginkan melalui anulus nah pertanyaannya teman-teman gimana cara kita memplace semen di anulus ini pertanyaannya begitu sekarang apakah kita harus apa namanya scope semen banyak-banyak gitu kan di anulus tentu saja itu akan memakan waktu yang banyak jadi yang kita lakukan adalah kita harus memompas semen tadi melalui dalam casing ini nanti dia akan keluar melalui anulus akan saya jelaskan di animasi berikutnya nah kira-kira begini contohnya ya ini saya contohkan untuk sementing yang di production zone jadi anggap saja casing yang di conductor ini dan di surface ini sudah kita semen ya jadi anulusnya sudah kita semen nah sekarang kita mempunyai pipa nih sekarang pipa di sini yang tengah ini ini belum di semen nah bagaimana cara kita ensure kita bisa memplace semen di anulus jadi prosesnya lihat kawan-kawan di paling atas ini adalah semen head yang kita bilang adalah cementing head gunanya apa ini seperti manifold yang kita gunakan untuk memplace wiper plug dan juga kita karena dia fungsinya juga manifold manifold itu adalah apa namanya serangkaian apa namanya valve dan pipa yang kita bisa atur untuk memompah melalui line yang mana jadi kalau lihat di sini ya yang pertama kita pompa itu adalah spacer jadi sebelum kita memulai teman-teman yang di fluida yang paling fluida inisial fluida yang ada di dalam weld board ini adalah lumpur karena kita menggunakan lumpur untuk pengeboran ya nah setelah kita sudah mencapai kedalaman yang dinginkan kita running tubing ini atau casing lalu kita landing si casingnya dan kita install si semen head ini oke sebelum kita mulai sementing kita akan sirkulasi conditioning mud lalu kita akan memompah spacer nah spacer ini apa spacer ini adalah fluida fluida yang kita gunakan untuk pertama dia membersihkan membersihkan mud cake karena ketika mereka ngebor dengan lumpur lumpur itu salah satu fungsinya adalah membuat mud cake untuk membuat weld board stability nah kita tidak mau pas kita sementing mud cake itu ada di anulus kenapa? karena kita menginginkan bonding atau ikatan si semen dengan si casing dan juga dengan formasi jadi kita harus membersihkan dulu mud cake-nya itu sebelum kita play semen jadi kita pompa spacer lalu kita drop mechanical separator which is ini adalah bottom plug atau wiper plug nah fungsinya apa wiper plug ini juga membersihkan dinding-dinding si casing dan juga dia memisahkan antara fluida di depan dan fluida di belakangnya yaitu semen kita tidak mau semen kita terkontaminasi dengan fluida lainnya bayangkan kalau semen kita terkontaminasi sama spacer ataupun lumpur semen kita tadi propertisnya akan berubah dan tidak akan sesuai dengan desain kita jadi kita harus men-ensure tidak ada komunikasi antara si semen tadi dan juga spacer ataupun during fluid lalu setelah bottom plug kita drop kita pumpasemen lalu kita drop top plug sama fungsinya dengan bottom plug tapi dia harus di running di atas setelahnya setelah si bottom plug lalu kita displace displace ini bisa dengan lumpur ataupun dengan brine which is kalau misalnya sudah mau completion oke jadi kawan-kawan kebayang ya gimana caranya mem-place semen di anulus jadi kita pompa dulu dari dalam casing sampai dia keluar ke anulus nah perhitungan volume ini haruslah tepat kenapa? karena kita tidak mau displacement fluid yang terakhir ini malah terdorong terlalu jauh jadi semen kita terlalu tinggi dan yang ujungnya di bawah sini malah tidak ada semen jadi makanya perhitungan volume baik itu semen ataupun displacement fluid itu haruslah akurat oke oke lanjut ke beberapa basic equipment dari cementing jadi yang tadi sudah kawan-kawan lihat yang ini adalah semen head semen head yang ini kalau misalnya dia ada 3 valve kita bilang ini adalah dual plug semen head which is kita bisa masukkan atau insert si bottom plug di bawah dan top plug di atas sini nah apakah bisa yang single plug ya bisa tapi sudah tidak common ya sudah tidak apa namanya sudah tidak maksudnya sudah jarang di pasaran untuk yang single plug karena tidak praktis tapi ada gunanya juga kadang-kadang kita membutuhkan yang single plug karena dia lebih kecil khususnya kalau kita sementing melalui platform ya tidak melalui recover oke jadi semen tadi kita bisa pompa melalui semen unit ini semen unit ini di apa namanya di equip atau mempunyai fasilitas untuk mixing juga jadi kalau kita mixing sambil pompa jadi kalau kita memproses mixing semen terus setelah jadi semennya kita pompa langsung itu kita bilang dengan mix on fly nah kalau misalnya kita prepare dulu semennya sudah jadi semennya baru kita pompa itu kita bisa bilang dengan batch mixing jadi kita prepare dulu dengan batch mixer ini kita aduk dulu dengan air semennya ketika jadi baru kita pompa ke dalam down hole tapi apa namanya untuk volume yang besar itu biasanya kita memakai semen unit saja jadi semen unit kita sudah bisa mixing sekaligus pompa jadi lebih cepat dan untuk volume dia lebih banyak tapi keuntungannya batch mixer ini dia lebih homogen jadi yang kalau kita misalnya sudah prepare 1,9 SG misalnya density-nya atau 1,4 SG density-nya itu lebih homogen dan lebih gampang untuk memonitor dari quality atau assurance QC dari si semen sendiri nah kalau si semen unit itu ada range-nya ketika kita 1,9 dia nggak akan well ada beberapa teknologi yang bisa 1,9 exactly bisa tapi dia ada range biasanya 0,02 SG mixing 1,9 SG bisa saja dia 1,88 SG 1,89 SG which is tidak terlalu homogen dibandingkan dengan batch mixing tapi keuntungannya bisa untuk high volume nah ada di sini yang centralizer di sini ini yang saya beri contoh hanya yang bow type beberapa tipe ada banyak ada slider ada rigid nah untuk yang bow type ini ini adalah most commonly used di industry dia ini gunanya adalah untuk men-centerkan pipa kita jadi kalau bayangkan kita mempunyai 4000 meter kedalaman lubang kita running pipa kedalam kita tidak bisa memastikan kalau si pipa tadi akan benar-benar dia posisinya center terhadap lubang kita padahal kita sangat membutuhkan pipa itu untuk center karena supaya kita memompah si semen tadi lebih homogen secara radial nah jadi gunanya si centralizer tadi adalah untuk men-ensure kalau pipa kita itu secara stand-off itu center terutama untuk sumur-sumur yang mempunyai inklinasi yang tinggi atau kemiringan yang tinggi karena tidak semua sumur itu tipenya vertikal tapi ada juga sumur-sumur yang dia mungkin J-shape yang mempunyai inklinasi tinggi jadi membutuhkan centralizer yang cukup banyak lalu ada lihat di pipa sini yang paling kiri di sini ada float shoe yang di atasnya adalah float collar float shoe itu adalah untuk the most bottom casing kita atau most bottom tubing kita dan float collar gunanya adalah untuk duduknya si bottom plug dan top plug nantinya jadi apa namanya profile si float collar ini sudah harus sama atau sudah sama dengan manufakturnya sendiri dari wiper plug supaya nanti bottom plug ini bisa duduk di float collar dan kita bisa bilang ketika top plug duduk di atas bottom plug nanti kita bilang itu sebagai bump plug atau the end of cement job nah untuk float collar dan float shoe ini dilengkapi oleh apa namanya valve check valve check valve ini ada yang mempunyai dua ada yang mempunyai satu nah ini gunanya apa ketika kita sudah bump plug at the end of the cement job kawan-kawan tahu kan ketika kita cement job density si cement itu akan lebih tinggi atau di anus akan lebih tinggi dibandingkan di dalam casing artinya apa kalau tidak ada valve di dalam float shoe dan portfolio dia akan ada efek youtube youtube ini artinya karena dia secara harus di anus lebih tinggi dia akan mencoba untuk balik lagi ke dalam casing secara natural karena itulah apa namanya balance dari hadosatik jadi fungsinya si float ini mencegah si semen untuk balik lagi ke dalam casing oke kira-kira begitu ya nanti kalau ada yang masih bingung silahkan ditanya oke sebelum kita mulai cementing untuk reference-nya itu ada beberapa ini ada beberapa yang saya share yang paling penting itu adalah ada empat ini yang pertama adalah well cementing book itu bisa apa aja ya untuk well cementing book itu banyak reference-nya cuman yang saya lihat sampai saat ini yang paling lengkap adalah well cementing dari eric d. nelson itu sangat lengkap bahkan dari penjabaran apa secara secara teori sangat lengkap dan praktiknya juga bagus nah untuk yang standar API itu bisa kita lihat dari API 10 10A itu untuk semen 10B itu untuk recommended practice seperti bagaimana lab testing-nya kalau 10A itu untuk apa istilahnya tipe-tipe semen apa aja yang ada di oil and gas lalu ada API recommended practice 65 itu lebih khusus terhadap cementing di zona yang ada ada flow zone-nya flow zone ini bisa juga dari air misalnya kita mempunyai sumur yang kira-kira formation pressure-nya tinggi dikarenakan ada fluida gas ataupun air kita bisa mengacu ke API recommended practice nomor 65 untuk bagaimana cara mendesain semennya apa yang harus kita jadikan precaution di situ jadi kira-kira begitu ya jadi ada API dan untuk well cementing book-nya bisa dilihat di yang baru yang tahu saya yang second edition saya belum lihat yang baru lagi oke kita masuk ke kelas semen jadi secara API dari API 10A itu sudah memberikan list atau daftar dari semen-semen kelas semen yang bisa dipakai itu ada kelas A sampai kelas H tapi kalau tipenya secara general itu ada tiga tipe semen yaitu pertama adalah ordinary semen medium sulfate resistant semen sama high sulfate resistant semen jadi tipe ini dibagi terhadap bagaimana pengaruh sulfat baik itu sodium sulfat atau barium sulfat atau magnesium sulfat yang ada di formasi itu bisa mengaruhi dari kekuatan semen kita nah jadi ada ordinary which is dia tidak bisa sama sekali ditahan dengan semen ada medium sulfate resistance dia bisa tapi ada presentase yang jadi limitasinya atau HSR yang kita bilang high sulfate resistance itu yang sangat kuat untuk menahan dari efek sulfat tadi pada intinya chemistry setiap komponen semen ini sama yaitu nanti akan saya jelaskan ada empat komponennya tapi konsentrasi dari komponen tadi yang membedakan tiap-tiap kelas ini dan juga dari tipenya ada yang dia ordinary ada yang dia medium sulfate resistance ada yang high sulfate tapi yang kelas G dan kelas H inilah yang biasa kita dipakai di oil and gas jadi kalau S per API S per API itu depth-depth ini adalah limitasi setiap semen jadi kalau kita bilang oh kelas G dia hanya bisa di 2500 meter lebih dari itu dia nggak bisa tapi itu S per API betul kalau semennya tidak kita tambahkan additive apa-apa kalau semennya kita tambahkan additive tertentu kita bisa menambah limitasi dari depth semen tadi jadi jangan API 10E wah ini semen ini cuma bisa sampai ke 4000 meter nggak bisa sorry 2000 meter nggak bisa dipakai di semua saya itu tidak benar karena secara API dia hanya menggambarkan kalau semen ini tanpa additive apapun dia bisa cover ke depth tertentu begitu kira-kira ya oke kita mulai ke semen chemistry jadi tadi saya sudah bilang ya ada 4 komponen untuk semen chemistry yang pertama adalah C3S yang kedua C2S yang ketiga adalah C3A yang keempat adalah C4AF jadi kalau saya dibilang disini adalah C atau S atau A atau F itu adalah sebenarnya simplified abbreviation dari chemical komponen ya misalnya C itu adalah calcium oxide kalau S itu adalah silicate oxide kalau A itu adalah aluminate kalau F itu adalah ferro jadi ada besinya walaupun kandungannya tidak banyak jadi saya jelaskan disini semen itu kan pada akhirnya akan mengeras ya jadi kan semen itu adalah bubukan kita campur air menjadi luida atau menjadi liquid terus setelah itu dia dalam jangka waktu tertentu dia akan menjadi keras nah ada dua komponen disini yang sangat apa namanya memberikan kontribusi besar dalam semen itu mengeras jadi semen itu fasenya dari liquid terus dia berubahnya menjadi gel setelah jadi gel dia akan berubah menjadi solid keras banget jadi batu nah C3S dan C2S inilah dua komponen yang sangat mempengaruhi atau faktor utama dari semen itu mengeras lalu C3E itu apa C3E itu basically itu adalah aluminate jadi sebenarnya C3E di sini dia memberikan apa namanya efek fast fast gelling jadi kalau semen kita kasih air tiba-tiba dia menjel cepat itu pasti karena C3E nya nah bagaimana secara industri tidak kita gunakan karena memang dia adalah byproduct jadi ketika kita memproses semen menjadi either kelas A kelas B atau kelas H itu dia akan tetap ada C4E F nya tapi di sini secara tidak langsung F itu tadi Vero tadi atau besi besi tadi lah yang memberikan warna abu-abu di semen makanya kalau kita misalnya mau bikin semen ini warna merah kita ganti F nya dengan klinik lain yang berwarna oke nah di sini bisa kawan-kawan lihat ya reaksinya tadi kan ada dua komponen ya C3S dan C2S yang memberikan apa namanya kontribusi terhadap semen itu mengeras dan menjadi batu nah yang pertama adalah C3S yang kedua adalah C2S C3S itu adalah apa namanya well sama reaksinya reaksinya ketika dia bertemu dengan air kalau kita lihat dari simplified abbreviation di sini dia akan menjadi CSH dan CH tadi sudah ingat ya kalau C itu adalah CAO S itu adalah SiO2 nah kalau di sini CSH ini kita bilang sebagai gel inilah yang mengembangkan kompresif strength semen kalau CH ini ini adalah etheran jahit jadi kalau kawan-kawan bisa nanti google ya etheran jahit itu apa sih jadi di 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 komposisi etheran jahit itu dia seperti kayak ada apa istilahnya tajam-tajamnya ya secara struktural fisikanya itu tujuannya adalah sebagai bonding nah kalau kita melihat dari kekerasan semen itu dilihat dari CSH-nya jadi dari gel-nya ini gitu kira-kira ya jadi dua komponen yang bereaksi utama terhadap dengan air dan memberikan apa namanya kontribusi ke compressive strength atau kekuatan semen nah API juga mengatur jumlah semen yang dibutuhkan untuk tiap kelasnya jadi kelas A kelas B kelas H jadi saya akan note di sini untuk kelas G dan kelas H saja ya karena yang sering dipakai di Olingcast itu adalah kelas G di sini lihat 44% by weight of semen jadi kalau kita mempunyai satu sak semen kita campurkan dengan 44% air terhadap berat semen tadi dia itu akan menjadi apa namanya semen yang per S per API atau nanti akan saya tunjukkan kalkulasinya dia akan menjadi 1.9 SG atau akan menjadi 15.8 PPG semennya oh iya maaf saya lupa memberitahu juga kalau reaksi dari C3S dan C2S ini dia reaksinya adalah exotermik jadi exotermik tau ya teman-teman ya exotermik itu adalah ketika reaksi kimia itu terjadi bertemunya semen dengan air dia akan mengeluarkan panas jadi kalau teman-teman nanti nyoba ya semen campurin air terus dipegang itu akan panas karena dia reaksinya adalah reaksi exotermik oke menyambung ke reaksi semen tadi itu ada namanya hydration of semen jadi secara ilmiah bagaimana caranya kita memonitor reaksi semen gimana caranya kita tahu oh semen ini sudah bereaksi berapa persen oh semen ini sudah sudah bereaksi berapa persen itu kita lihat terhadap dari hydration of semennya nah hydration of semen itu artinya adalah proses hydrate atau proses pencampuran semen dengan air nah tadi kan saya sudah bilang ya reaksi kimianya adalah exotermik nah makanya kalau kawan-kawan lihat di grafik sini yang kita monitor yang grafik warna merah ini adalah grafik dari panasnya semen jadi zaman dulu misalnya kalau orang mau mengobserve atau orang ingin meneliti tentang semen reaksinya itu dengan melihat entalpinya entalpinya adalah panas yang dikeluarkan oleh reaksi tersebut jadi ketika semen ketemu air dia akan langsung mengeluarkan panas kan makanya dia lihat di sini ketika pertama kali semen ketemu air dia akan panas lalu dia akan luruh turun dan akan naik lagi panasnya ini akan saya jelaskan kenapa ya tapi tahapan ini ada lima tahapan nah ini penting ya kawan-kawan kalau misalnya tertarik dengan semen tahapan lima tahapan dari semen ini ini sangat penting karena dimana-mana semen itu sama dia pertama ada namanya pre-induction which is yang tahapan satu ini pre-induction itu adalah ketika dia tiba-tiba langsung panas lalu yang kedua adalah induction induction itu adalah ketika masa dia tidak ada reaksi apa-apa lalu adalah acceleration ada kenaikan reaksi lagi di sini panas lagi lalu ada de-acceleration ini ada luruhnya lagi juga sampai masalah yang udah jauh lebih dari beberapa hari itu adalah diffusion time atau diffusion period nah penjelasannya apa sih yang warna merah ini ini bisa kita lihat dari gambar di bawah ini tadi kan C3S sama C2S ya yang bereaksi dengan air dan memberikan kontribusi ke compressive strength jadi kalau kita lihat C3S ketika ketemu air dia akan menjadi apa tadi CSH dan CH CSH adalah gelnya CH ini adalah etrangyte-nya nah ketika terbentuk lapisan CSH dan CH ini C3S apa namanya komponen ini tidak bisa bereaksi lagi dengan air tertutup oleh lapisan CSH dan CH makanya ketika dia di induction sorry di pre-induction pertama kali dia naik lalu dia turun karena turun itu adalah tidak adanya lagi reaksi yang bercampur dengan C3S dari C3S dengan air nah lalu dia akan mengalami masa tidak ada reaksi di masa induction ini lalu di acceleration dia akan naikkan lagi kenapa? karena CSH dan CH ini akan precipitate atau dia akan meluruh dan dia akan terlepas dari komponen C3S tadi nah ketika dia sudah terlepas dari komponen C3S C3S akan kembali bertemu dengan air lagi kembali lagi akan ada exotermic reaction lagi makanya disini ada acceleration naik lagi reaksi heatnya dan begitu seterusnya sampai tidak ada lagi C3S ataupun C2S yang bisa direaksikan dengan air jadi ingat ya ada pre-induction ada induction ada acceleration reacceleration dan diffusion nah proses hydration cement ini adalah fungsi dari temperatur dan pressure jadi kalau kawan-kawan ini memperhatikan ya periode ini ini kan dari periode minutes hours sama days ya tapi satu periode ini bisa kita bisa akan menjadi lebih endek kalau dia tekanan ataupun temperaturnya lebih tinggi jadi dia sangat sensitif terhadap temperatur dan pressure jadi ingat ya hydration of cement itu sangat dipengaruhi oleh temperatur dan juga pressure karena semakin tinggi pressure temperature periode dari harddustion of cement ini akan semakin lebih pendek oke kira-kira begitu untuk cement chemistry-nya lalu kita sambung ke general lab testing nah untuk general lab testing ini ini adalah serangkaian pengujian lab yang dilakukan oleh team lab untuk mendesain cement jadi as per API recommended practice tendi itu bisa dilihat ada dia mengatur bagaimana cara mengukur density cement lalu bagaimana cara mengatur reologinya thickening time fleet loss sedimentation compressive strength dan compatibility untuk density reologi thickening time dan fleet loss akan saya dabarkan detail di slide slide berikutnya tapi untuk sedimentation test dan compressive strength compatibility itu sebenarnya simple aja ya maksudnya tidak terlalu kita alter tapi yang biasanya kita alter atau kita desain itu adalah density-nya reologinya chicken time dan fleet loss kalau sedimentation itu kira-kira begini gambarannya kalau kawan-kawan buat kopi misalnya ya campur kopi dengan air pada akhirnya nanti ada berapa sih kopi itu yang akan mengendap di bawah nah itu yang kita tes kalau untuk semen kita sangat-sangat mencegah adanya sedimentation nah untuk compressive strength itu adalah kekuatan semen kekuatan semen itu bisa dilakukan dengan dua hal pertama kita bisa dilakukan dengan destructive test itu dengan kita kita buat dulu kubus ya semennya kita keringkan jadikan kubus terus kita running load diatasnya dia akan pecah di berapa pounds ketika nanti dapat pounds kita tahu tadi ukurannya berapa jadi kita bisa ubah dengan satuan PSI lalu setelah itu compatibility adalah melihat misalnya gini tadi kan kita sudah tahu ya kita kata sementing kita mencegah adanya kontaminasi semen dengan spacer ataupun dengan drilling fluid nah seandainya terjadi kontaminasi kita akan melakukan compatibility test kita akan mencampur misalnya 80% semen 20% drink fluid itu seberapa berubah properties kita itu kira-kira compatibility test cuman yang disini yang mau saya jelaskan adalah ada 4 density biology thickening time dan fluid loss oke untuk additive additive itu apa sih additive itu adalah bahasa lainnya adalah chemical jadi kalau kita campur chemical A dengan misalnya dengan semen yang sudah tersebut dengan air bisa jadi kita akan mengatur berapa lama semen itu kering berapa apa namanya seberapa semen itu apa namanya kekuatannya pada akhirnya lalu juga kita bisa mengatur secara kentalannya bagaimana lalu ada yang namanya filtration filtration itu kira-kira bahasanya kalau kita misalnya kompresi semen itu ada berapa volume liquid yang ada di semen tadi yang hilang karena ingat ya teman-teman semen itu butuh air kalau semen kehilangan air dia nggak akan mengeras sampai kapanpun jadi semen itu butuh air kita mencegah adanya kehilangan komponen air di dalam semen karena kalau dia sudah hilang tidak akan ada reaction hydration dan jangan harap semenmu akan keras mungkin jadi kita akan mencegah bagaimana caranya mengurangi resiko sudah tadi hilang oke kita akan mulai dari density control density control ini ada dua kita bisa membuat semen kita lebih berat atau kita bisa membuat semen kita lebih ringan normalnya tadi kan sudah dijelaskan ada tabel API bilang kelas G itu membutuhkan 44% by weight of semen supaya menghasilkan 1.9 SG SG di sini adalah specific gravity specific gravity itu adalah masa jenis masa jenis semen itu akan menjadi 1.9 SG ketika kawan-kawan mencampur satu sak semen dengan 44% by weight of semen nah apa sih maksudnya 44% by weight of semen ini maksudnya adalah 44% dari berat semen ingat ya kawan-kawan satu sak semen itu beratnya adalah 94 pounds jadi kalau kita mau menghitung berapa kebutuhan air untuk satu sak semen itu tinggal dikalikan saja 0,44 dikalikan 94 itu adalah kebutuhan kita dalam pounds untuk si air kalau kita mau mencari volumenya gampang tinggal dikalikan masa jenisnya nanti akan saya jelaskan detail untuk menghitungnya lalu untuk kebutuhan sumur yang dalam misalnya sumur yang dalam itu mempunyai formation pressure yang tinggi jelas kan semakin dalam sumur kemungkinan pressure di bawah itu akan semakin tinggi jelas kenapa? karena akan ada overburden pressure yang tinggi jadi formation pressure itu sangat-sangat terkait dari deposit-deposit dari formation yang di atasnya semakin banyak deposit yang berat di atasnya tekanan di bawah itu secara absolute value itu akan sangat tinggi nah kalau kita misalnya mempunyai sumur yang formation pressure yang tinggi kita akan mengebor sumur itu dengan lumpur yang berat juga nah contohnya yang di kanan sini kawan-kawan jadi kira-kira kalau misalnya kita ngebor dengan lumpur 1.8 SG artinya kita membutuhkan apa namanya spacer dan semen yang lebih berat kan karena secara hirarki ini saya jelaskan di bawah sini kebutuhan 10% hirarki density itu dibutuhkan untuk mendisplace fluida yang ada di bawah jadi gini kira-kira kan tadi kan kita ngebor sumur dengan lumpur setelah kita sampai di TD kita running casing terus di dalam itu ada apa? ada lumpur kan? kita harus mendisplace semua lumpur tadi dengan semen di anulusnya which is itu secara hirarki kita membutuhkan fluida yang lebih berat 10% daripada lumpur tadi artinya ketika seedling fluid atau lumpur di bawah itu 1.8 spacer kita haruslah setidaknya 10% dari lumpur which is 1.98 semen kita bagaimana? sama 10% juga dari spacer makanya kita butuh 2.18 SG nah tadi kan dengan API kelas semen G tadi 44% by weight of semen semennya akan jadi 1.9 SG kan itu gak akan bisa sampai ke 2.18 SG jadi kita membutuhkan material lain additive lain untuk ditambahkan ke dalam semen supaya semen itu akan menjadi berat nah itu apa aja itu ada dengan hematite hematite itu well basically semua semua komponen di bawah ini ada 4 ini hematite menite sen sama barite itu adalah komponen yang berat yang kita tambahkan ke semen supaya semen nanti berat daripada 1.9 SG tapi yang most commonly used itu adalah hematite nah kawan-kawan lihat disini ini adalah pressurized mud balance ada 2 ya mud balance itu ada non-pressurized mud balance ada pressurized mud balance nah yang paling sering digunakan adalah pressurized mud balance ini gunanya adalah untuk menimbang semen density kita jadi kita masukin semennya ke dalam cup ini disini kita tutup cupnya kita pompa kita beri apa namanya kita masukkan lagi sisa semen yang untuk mengisi kekosongan kita menghindari adanya gap udara gap di dalam itu setelah itu kita timbang berapa SG atau berapa PPG itu tergantung ini ya tergantung satuan yang kawan-kawan mau pakai bisa dengan specific gravity ataupun dengan pounds per gallon untuk di oil and gas industry ya nah itu adalah semen yang berat ya kan dengan dengan cetetan semennya dibutuhkan untuk formasi yang pressurnya tinggi nah ada lagi challenge disini challenge-nya adalah gimana dengan formasi yang weak yang lemah artinya kalau kita pompa fuda yang tinggi dan city-nya dia malah akan apa namanya merusak formasi kalau kita pompa dengan semen 1.9 SG kita malah akan merusak formasi nge-frag dan semuanya akan hilang ke sana isi fracture itu adalah maksudnya gini formation tadi kan lemah dia nggak bisa menahan pressure tinggi ketika dia terexpose dengan pressure yang tinggi dia akan ada rekahan bukaan nah bukaan tadi akan berbahaya kenapa? karena glue itu akan masuk ke dalam sana dan semua semenmu hilang dan anulusmu tidak akan ada semen yang cukup atau tidak akan ada semen yang apa namanya crush di anulus nah solusinya apa untuk formasi yang lemah itu kita dengan menggunakan semen light slurry lightweight slurry yaitu dengan density yang lebih rendah jadi slurry density-nya atau masa jenis semennya harus kita buat di bawah dari fracture gradient fracture gradient itu adalah satuan seberapa kekuatan si formasi lalu gunanya apa untuk dapatkan harddose atik yang kecil dan juga dynamic pressure yang kecil juga nah ada beberapa opsi ya ini teman-teman kalau lihat disini ada tiga opsi sebenarnya ada banyak opsi lainnya cuman tiga opsi ini adalah opsi yang sudah sering dipakai di teknologi sekarang saya nggak akan bicara dengan teknologi yang zaman dulu karena sudah nggak dipakai lagi jadi ini adalah teknologi yang currently used atau mungkin dalam beberapa 10 tahun lagi masih akan dipakai kira-kira oke yang pertama well kita kalau mau mengurangi density air density semen gampang dong tambahin aja airnya tadi kan 44% air bisa menjadi semen 1.9 SG kenapa nggak tambahin aja jadi 52% airnya bisa semenmu akan jadi lebih rendah tapi ada efeknya efeknya adalah kita tambah air lebih dari kebutuhannya misalnya tadi kan 44% kita tambahin 50% semen itu dia ada kecenderungan untuk settling dan akan ada sisa air di atasnya which is yang kita sebut sebagai free water nah kalau semen juga kebanyakan air dia akan ada poor strength which is semen itu nggak akan sekeras yang biasanya itu tadi karena ada beberapa semen akan settling yang kedua bisa dengan xenosphere xenosphere ini apa sih xenosphere ini adalah material by product jadi kalau kawan-kawan pernah ngeliat cerobong batu barat cerobong pembagi tusik ini ya PLTU ya ada cerobong asap itu disitu ada saringan atasnya nah saringannya itu akan menangkap debu-debu nah debu-debu itulah yang disebut dengan xenosphere atau fly ash bisa juga atau xenosphere kalau kita bilang tapi xenosphere ini adalah khusus material yang mempunyai hologas di dalamnya jadi dia itu akan-akan seperti partikel solid tapi dalamnya itu dia udara nah xenosphere ini tadi saya udah bilang ini adalah by product di PLTU tapi dia ada kekurangannya kekurangannya apa di pressure tertentu di tekanan tertentu dia akan pecah kalau dia pecah ada apa namanya efek sampingnya tadi kita kompan misalnya 1.4 SG dengan material ini tapi dengan pressure tertentu di bawah dia akan menjadi 1.5 atau 1.6 atau 1.7 jadi sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk pressure yang tinggi tapi untuk pressure yang rendah cukup bisa dipakai mengingat dengan efektivitas dan juga dari efisiensinya nah ada lagi material yang lebih keras itu sama kayak xenosphere ini tapi dia bukan by product dia memang benar-benar di desain terus di manufaktur itu namanya secara pasar kalau di pasar namanya adalah glass bead atau terkait dengan engineered highly crushed resistance jadi dengan pressure tertentu dia masih tetap kontak dia tidak akan ada crush dia tidak akan merubah properti semenmu jadi tetap apa namanya stabil nah dia bisa tahan di pressure tertentu nah ini saya akan memberikan contoh contoh yang sudah pernah terjadi ya kalau mau lihat papernya silahkan itu ada judulnya saya kasih di kanan jadi ini contohnya ya contohnya yang warna merah ini adalah density semen selari untuk memakai yang xenosphere jadi xenosphere apa? xenosphere tadi adalah by product dari PLTU untuk hollow glass atau yang biasa disebut dengan glass bead yang memang sudah didesain dan dimanufaktur kawan-kawan lihat disini ya grafik ini adalah selari density sumbu Y-nya dan sumbu X-nya adalah pressure ya bottom hole pressure lihat disini ketika dia di 14,5 atau di atmosferik kita bisa bilang masih stabil duanya 1,4 dan 1,41 ya untuk yang xenosphere lalu ketika seiring dengan kenaikan pressure semen yang tadi kita desain 1,4 dia pada akhirnya di tekanan 7,4 sudah kan bisa 1,52 padahal tadi kita punya challenge challenge-nya adalah formasi kita weak dia nggak bisa menahan density yang tinggi justru kalau kita pompa ini 1,5 ini di bawah itu akan menjadi masalah akan ada loss circulation nah kalau kawan-kawan lihat yang garis hijau ini ini adalah si glass bead tadi dia kuat dengan pressure tinggi karena memang kita desain sendiri materialnya kita manufaktur jadi lebih kuat di pressure tinggi nah apa efeknya efeknya disini adalah dari loss circulation tadi yang saya bilang kan konsekuensi dari weak formation itu adalah loss circulation loss circulation itu sangat berbahaya kalau kita sudah semen misalnya sudah bump plug loss circulation terjadi secara statik itu akan menginduce gas ataupun fluida di dalam formasi untuk mengalir lewat anulus kenapa? karena semen tadi yang kita sudah set misalnya di depth yang lumayan tinggi karena loss circulation dia akan turun dan itu akan memberikan jalan untuk fluida di formasi untuk keluar padahal kita tidak mau itu kan tadi kan tujuan cementing kita mau mengisolasi formasi dari surface untuk flow dari anulus nah jadi kira-kira begitu ya teman-teman untuk yang apa masalah density control jadi ada density untuk high density sama lightweight oke kita lanjut ke properties berikutnya ini adalah thickening time jadi thickening time itu apa? thickening time itu adalah waktu untuk mengukur berapa lama semen itu masih bisa dipompa jadi tadi ingat ya kawan-kawan kita kan untuk memplay semen kita harus pompa dari dalam casing dan dia akan keluar kanulus kalau misalnya kita apa tidak tahu berapa lama semen kita bisa dipompa itu berbahaya karena dari sisi volume ketika kita misalnya volumenya tinggi kita pompa cuma thickening time hanya pendek 2 jam lagi tengah-tengah mempa tiba-tiba kadang-kadang ambigu mengatakan thickening time itu apa tapi saya jelaskan di sini semen itu thickening time itu adalah waktu berapa lama semen itu masih bisa dipompa bisa dipompa itu dihitung mulai dari semen ketemu dengan air which is tadi apa namanya dari hadesan proses itu adalah pre-induction period jadi dihitung dari pertama kali semen ketemu dengan air berapa lama dia masih bisa dipompa nah untuk menghitung thickening time itu adalah kita hitung dulu dari job time kita ditambahkan 2 jam safety time atau job time kita tadi kita kalikan 1,5 nanti kita hitung mana yang lebih besar yang 2 jam atau yang 1,5 ini saya kan memberikan contoh ini ada 2 tabel yang atas adalah tabel untuk batch mixing job tadi ingat ya kawan-kawan saya sudah jelaskan ya batch mixing job itu adalah kita siapin dulu semennya di dalam tangki setelah jadi semennya baru kita kita pompa kalau mix on fly kita langsung mempas mixing semennya dapat jadi kita mixing sambil mempa terus dia mix on fly untuk yang volume tinggi nah cara perhitungan thickening time-nya akan berbeda karena tadi sudah saya bilang kan thickening time dihitung dari pertama kali semen ketemu sama air nah kalau lihat disini ya kawan-kawan ini cara menghitung job time jadi job time itu adalah job time untuk cementing sendiri jadi jangan bingung dengan job-job yang lain karena cementing disini kita mulai untuk yang batch mixing ya kita mulai dari pertama kali kita mixing semen jadi batch mix semen misalnya kita buat 60 menit nah sudah jadi yang kita pompa kan apa namanya spacer dulu ya spacer 50 barrel dengan pump rate 5 barrel per menit itu menghasilkan 10 menit waktunya terus kita drop bottom plug 10 menit juga pompa semen selari tadi dengan apa misalnya 100 barrel ya kita pompa dengan 5 barrel per menit akan apa lamanya akan 20 menit drop top plug displacement nah total waktu yang dibutuhkan untuk semua stage ini adalah 116 menit nah kebutuhan thickening time kita berapa jam jadinya kawan-kawan kita hitung jadi 116 menit ditambah 2 jam itu sama dengan 236 menit atau 116 menit dikalkan 1,5 safety faktornya 174 dari sini kita lihat yang paling besar adalah 236 menit ya nah berarti requirement thickening time kita adalah 3 jam 56 menit which is 236 menit ini paham ya kawan-kawan ya nah gimana untuk kasus yang mix on fly mix on fly itu ini ya jadi kita gak mixing dulu semennya tapi kita mixing nanti pas kita mempa nah kita pump spacer dulu drop bottom plug barulah kita mix dan pump semen selari jadi kawan-kawan kalau pernah lihat di bangunan itu ada juga yang saya rasa itu mereka mixing dulu ya tapi ini jangan jangan bingung karena kita prepare semennya itu during pumping ya jadi kita hitung job time-nya itu gak dari mempas spacer teman-teman tapi dari sepas proses semen mixing ini saja karena thickening time dihitung atau stipulated from the cement mixed with the water atau mixing fluid ya nah jadi kalau kita hitung disini 30 tambah 10 tambah 6 adalah 36 menit jadi total job time kita adalah 36 menit ingat ya gak dihitung dari atas dihitungnya dari sini untuk miss on fly job nah sorry ini 36 nih typo ini 36 tambahin 12 156 nanti kita hitung lagi kita tambahin 2 jam 1,5 jadi requirement thickening time kita adalah 2 jam 36 which is dari 174 jangan bingung kalau gak ini sorry ini ada typo ini harusnya 36 ya tapi angka ini sudah benar oke gimana cara mengukur thickening time kita di lab itu kita menggunakan consistometer nah ini dilihat kawan-kawan ini ada kayak ada 3 apa namanya 3 handle ya nah 3 handle ini adalah untuk menutup si apa namanya chambernya kita masukin semen kita ke dalam ke dalam consistometer ini which is akan saya tunjukkan di seterusnya kira-kira begini gambar dalamnya di dalam chamber consistometer itu ada namanya pedal pedal ini jadi semen kita yang warna kuning ini itu akan diaduk oleh pedal jadi pedal tadi akan mengukur seberapa lama semen kita itu akan apa namanya mengeras atau gak bisa dipompa nah pedal tadi secara gak langsung dia kan ada torsi ya karena torsi itu adalah force dikalikan jari-jari kalau kita lihat dari pedal ini dia mempunyai jari-jari berapa dan force-nya berapa ketika dia masih liquid dia masih masih tinggi force-nya tapi ketika sering waktu dia akan menjadi sangat lambat nah satuan thickening time itu adalah boundary consistency atau busy ya nah dari pengukuran tadi akan kita ukur terhadap busy-nya API bilang ini API ya saya tegasin sekali lagi API bilang 100 boundary consistency itu adalah angka di mana semen itu gak bisa dipompa lagi nah ini di bawah ini ada chart-nya nih kira-kira ini konsistensi yang apa yang sumbu Y-nya adalah konsistensi sumbu X-nya adalah waktunya awalnya konsistensinya masih 10 nah tapi disini lihat dia 100 BC-nya di 160 menit lebih which is kita bisa bilang thickening time semen ini adalah 160 menit artinya dalam 160 menit semen sudah tidak bisa dipompa lagi nah tapi beberapa perusahaan lain itu lebih strict untuk aturan ini ada yang bilang 70 BC semen gak bisa dipompa ada yang bilang 40 BC semen gak bisa dipompa tapi API bilang 100 BC nantinya kalau kawan-kawan kerja di bigas silahkan cek sama perusahaan kalian standar perusahaan itu berapa pastinya akan lebih kecil gak mungkin lebih tinggi daripada API ya karena API bilang 100 BC gak mungkin perusahaan bilang oh kalau kita bilang 120 BC itu gak mungkin karena harus mengacu ke API atau lebih strict lagi jadi cara ngitung BC tadi gimana torsi yang dihasilkan oleh pedal tadi dikurangi oleh 78.2 dan dibagi dengan 20.02 ini adalah satuan konversi untuk mendapatkan satuan BC dari torsi yang satuannya adalah gram sentimeter ya sorry gravity sentimeter ini adalah force sentimeter itu adalah satuan dari torsi si pedal tadi nah tadi udah lihat ya ticketing time tadi kan sangat dipengaruhi oleh hydration of cement ya kan ya nah hydration of cement ini thickening time kita itu adalah masuk ke periode 1 dan periode 2 jadi kalau kita bilang thickening time itu kita melihatnya periode pre-induction dan periode induksinya nah gimana caranya supaya kita memperpanjang semen kering dan memperlama semen kering itu ada 2 hal yang pertama untuk mempercepat semen kering kita bisa memakai akselerator itu apa artinya kalau kita misalnya periode si hydration of cement ini kita pendekin kita lebih shortkan lagi itu akan mengurangi si ticketing time kita artinya ticketing time kita akan lebih cepat nah itu dengan cara apa kita chemicalnya adalah biasanya yang dipakai ya kawan-kawan adalah calcium chloride calcium chloride ini kawan-kawan kalau kawan-kawan pernah misalnya kawan-kawan di perminyakan atau kawan-kawan di sipil pernah megang calcium chloride atau di chemical ya chemical engineering atau chemistry kalian bisa melihat kalau calcium chloride ini sangat panas dia generate heat tadi kawan-kawan sudah ingat ya kalau saya tadi bilang hydration processment itu dipengaruhi oleh 2 faktor temperature sama pressure semakin tempatnya tinggi semakin cepat dia ngeringnya semakin cepat jadi proses si hadesan of semen nah jadi untuk mempercepat semen kering bisa kita tambahkan calcium chloride karena calcium chloride itu generate heat dia panas nah untuk memperlama semen kering itu kita dengan cara memperpanjang periode ini ya kan simply begitu caranya gimana caranya kita bisa menambahkan apa namanya chemical yang sering dipakai di industri itu namanya calcium lignosulfonate dia itu cara kerjanya dia melapisi si 3s atau si 2s tadi dengan polimer jadi semen itu nggak langsung bertemu dengan air tapi dia akan terhalangi oleh retarder tadi nah jadi jadi periode si apa namanya even deep induction pun dia akan agak lebih mundur nah makanya semen akan lebih lama ngeringnya kira-kira gitu ke teman-teman ya semoga bisa dipahami oke itu untuk thickening time kita lanjut ke viscosity viscosity itu apa sih viscosity itu adalah kekentalan tingkat kekentalan semen kita jadi begini kawan-kawan kita kan memompah semen dengan pompa ya artinya kita nggak mau semen itu terlalu kental bayangin kalau semen itu terlalu kental nggak bisa dipompa lagi dengan pompa kita yang ada di di lokasi jadi kita memerlukan apa namanya nilai optimum dari si reologi tadi nah tadi saya sudah bilang ya hirarki buat density adalah 10% teman-teman harus ingat untuk viscosity itu kita harus bisa mendesain friction pressure atau pressure dynamic yang dihasilkan oleh semen pompa tadi itu 15% dari si foot aheadnya tapi gampangnya kawan-kawan ya cara mereviewnya itu dengan cara melihat dari YP apa itu YP YP itu adalah yield point jadi kita lihat dari sini kawan-kawan ini ada rheological model ini adalah rheological model yang sudah common di di science ya ada Newtonian model sama tiganya di sini adalah non-Newtonian apa sih Newtonian dan non-Newtonian Newtonian model itu adalah fluida yang kalau kita gerakkan sedikit dia akan bergerak intinya gampangnya begitu kira-kira ya kayak misalnya air air minum kalau kawan-kawan punya air minum di gelas terus kawan-kawan miringkan gelasnya sedikit pasti dia akan bergerak ya kan langsung bergerak itu Newtonian which is adalah air putih kalau madu madu ataupun apa yang kira-kira kental lem misalnya kan kita masukkan ke dalam gelas terus kita miringkan apakah dia langsung bergerak belum tentu dia membutuhkan minimum force atau minimum usaha yang dibutuhkan untuk supaya boleh tadi bergerak makanya kita sebut dengan yield point nah kalau kawan-kawan di sini lihat ini adalah grafik shear stress dan shear rate kalau Newtonian dia linear artinya ketika kita kasih force dia langsung akan bergerak shear rate itu adalah kira-kira kecepatan si fluid datang untuk bergerak nah kalau kita misalnya lihat dari sini untuk Bingham misalnya Bingham plastik di sini kawan-kawan lihat shear stressnya itu membutuhkan point sedikit di sini nah dari titik 0 ke titik yang di sini itu disebut dengan yield point kawan-kawan paham ya kalau di sini kan dia di 0 sendiri ketika dia naik 1 atau naik 2 naik 3 dia akan linear akan bergerak kalau di sini enggak kita naikin 1 enggak bergerak naikin 2 enggak bergerak di sini kira-kira misalnya 3 misalnya itu dia baru akan ada pergerakan artinya si Bingham plastik model ini membutuhkan force sedikit untuk si fluid datang supaya bergerak sama halnya dengan semen semen itu dia bukan Newtonian dia bukan kayak air kalau kawan-kawan misalnya punya semen di gelas terus kawan-kawan gerakan sedikit dia belum tentu akan bergerak tapi kalau misalnya kawan-kawan tambahin lagi force-nya baru dia akan bergerak nah force atau tenaga yang dibutuhkan untuk gerakan tadi kita sebut dengan yield point intinya gitu ya secara simply untuk memahami apa itu real point nah secara API API itu memberikan panduan bagaimana cara mengetes apa namanya teologi dari si semen ini ada namanya rotational fiscometer dia ada 7 speed 7 speed itu maksudnya ada 7 rpm yaitu dari 300 sampai 3 rpm ini count count 300 rpm 200 rpm 100 60 30 6 3 nah dari sini kita akan ukur ketika kita kasih 300 rpm bacaannya berapa misalnya 80 bacaannya disini kita bisa lihat ada kaca disini kita lihat 80 kita tulis 80 200 misalnya kalau pas dia 200 rpm misalnya 75 terus sampai ke rpm ketiga nanti cara menghitungnya adalah ini sudah dikasih dengan rumus dari API ini tapi kawan-kawan perlu ingat ya kalkulasi ini hanya menggambarkan semen itu sebagai bingham plastik jadi tadi sudah saya bilangkan ada 4 ya ada Newtonian ada power law model ada bingham plastik model ada Herschel Buckley model Newtonian is Newtonian tiga ini adalah non-Newtonian nah semen itu masuk kemana apakah masuk ke power law model bingham plastik atau Herschel nah semen lebih lebih mirip dengan modelnya Herschel Buckley jadi dia tidak bingham plastik juga kalau bingham plastik kan lihat disini ya dia garisnya sangat-sangat lurus semen itu tidak lurus semen itu kan seiring waktu dia akan mengeras artinya reologinya tadi tidak akan selalu konstan akan selalu semakin tinggi semakin tinggi semakin tinggi nah jadi yang paling cocok adalah Herschel Buckley cuman kalau di lokasi teman-teman tidak bisa menghitung Herschel Buckley secara cepat tidak bisa pakai kalkulator misalnya ambil kalkulator hitung berapa nih ya WIP-nya secara Herschel Buckley susah banget itu harus dengan komputasi secara komputer secara ininya tapi teman-teman bisa approach atau bisa secara gampang menghitungnya dengan Bingham Plastic which is yang dikasih tahu oleh API RP time B ini di section 12 bisa lihat nanti kalau punya API itu menghitung Plastic Fiscosity yang di sini yang saya tunjukin di sini Plastic Fiscosity itu dengan cara mengalihkan 1,5 konstanta dikalikan ini apa nih ini adalah maksudnya reading 300 yang disini tadi kan di 300 RPM readingnya berapa dikurangin dengan reading yang 100 nanti berapa PV nah yield pointnya bagaimana caranya reading 300 tadi dikurangin dengan PV simply begitu PV itu apa PV itu adalah Plastic Fiscosity Plastic Fiscosity ini kita nggak desain sama sekali tapi Plastic Fiscosity itu apa adanya kalau misalnya Plastic Fiscosity memiliki nilainya 100 ada misalnya juga Plastic Fiscosity nilainya 120 yang membedakan hanya jumlah solidnya saja tapi nggak menentukan seberapa kental semen itu semen itu akan kental kalau dilihat dari yield pointnya jadi teman-teman jangan bingung ya kalau di API bilang disini adalah TY TY itu sebenarnya sama dengan YP TY itu adalah yield point tadi yang saya jelaskan disini adalah minimum force yang dibutuhkan untuk menggerakkan si fluid nah jadi yield point inilah yang menentukan apakah dia itu kental atau tidak nah teman-teman tadi ingat tadi saya udah bilang untuk effective laminar flow jadi kita tuh mendesain semen secara efektif laminar ya jadi flow itu ada beberapa ada laminar ada turbulent ada yang namanya effective laminar ini maksudnya kita nggak benar-benar bisa mendapatkan laminar flow dari semen tapi kita bisa meng-approach kira-kira secara laminar bagaimana kita membutuhkan at least yield point tadi 15% daripada si fluid yang didorong kalau tadi kan density 10% kalau ini 15% jadi kalau misalnya misalnya lumpurmu itu 10 pounds per 100 feet kuadrat itu adalah yield pointnya nah spacermu harus 15% lebih tinggi daripada itu semenmu harus lebih tinggi 15% daripada si spacer kira-kira gitu ya gambarannya nah semen itu pada pada apa naturalnya dia kental sudah kental jadi gimana caranya supaya semen itu nggak kental kita menggunakan additive yang namanya sulfonate polymers basically itu adalah polymers ataupun polymelamin sulfonate dua-duanya adalah polimer jadi contohnya gambar yang di kanan ini ya kawan-kawan ini misalnya semen dia menempel di satu surface ya kan anggaplah surface yang sudah negatif karena dia akan menempel ke surface yang selalu negatif nah semen tadi dia mempunyai ion positif nah si polimer dispersion tadi itu mempunyai ion negatif jadi dia akan membuat apa namanya si semen dengan komponen semen lainnya itu tidak akan menggumpal tapi dia akan mengatur jadi semen polimer semen polimer semen dia akan ter-dispers kira-kira begitu teman-teman nah ada juga yang dia sifatnya itu nggak menempel side by side ada yang dia punya efek samping dengan cara karena misalnya si ion polimernya itu adalah negatif dia malah membungkus si semen partikel tadi dengan si polimer efeknya apa efeknya efeknya sama kayak retarder semen kita akan lama untuk bereaksi dengan apa namanya si air nah kadang-kadang side efek si dispersan itu itu bisa memperlama semen kering tapi jangan khawatir dari semua kemikilan saya tahu dispersan itu tidak akan lebih menambah dari satu jam untuk si time apapun si compressive time jadi kalau lihat di sini yang A itu adalah atraktif jelas karena positif sama minus yang negatif sama negatif dia akan mendorong jadi dia akan membuat keteraturan apa namanya homogeneity dari si apa series of semen jadi semen itu tidak akan menggumpal tidak akan menumpuk satu sama lainnya itu yang akan membuat semen itu kental itu kira-kira nah ada lagi namanya filtration control filtration control ini apa sih jadi jangan tertukar dengan lost circulation ya teman-teman karena lost circulation is another thing lost circulation itu adalah a big loss of fluid to deformation gitu kan sama semen-semennya juga nah kalau ini enggak fluid loss itu artinya gini kita kan memompas semen itu kan melalui casing dan terus dia akan keluar di amnus bertemu dengan open hole ya nah open hole itu kan macam-macam ya permeability-nya nah apa namanya kita berikan differential pressure halo oke kita berikan differential pressure jadi semennya itu kita masukkan ke dalam chamber ini dari atas kita akan memberikan pressure 1100 psi misalnya kan dari bawah kita akan memberikan back pressure 100 psi dengan catatan secara API kita harus memberikan delta P atau delta pressurenya 1000 psi plus minus 50 psi ini menggambarkan ketika kita lagi mempah semen dia akan ada differential pressure di anulus dari semen kita ke formasi nah kawan-kawan secara fisika tahu lah ya fluida itu akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah ya kan nah sedangkan di semen tadi dia masih fase liquid kita mempunyai banyak fluida di dalam masih banyak liquid di dalam semen kita artinya ada chance si liquid tadi akan masuk ke dalam formasi itu yang kita cekah nah apa namanya dia ada dua ada dynamic fluid loss ada static fluid loss dynamic fluid loss ini maksudnya apa dynamic fluid loss adalah fluid loss yang terjadi ketika mompa static fluid loss itu adalah ketika sudah selesai semen jobnya semen kan sudah di anulus tuh nah itu akan tetap reaksi fisika kenapa karena hydrostatic pressure masih di sana hydrostatic pressure tadi memberikan differential pressure di anulus terhadap formasi jadi sebenarnya cara mencegah ini terjadi adalah kita kurangi jumlah airnya basically begitu cuma kita gak mau mengurangi jumlah air dimana semen itu gak bisa bereaksi lagi dengan air nah makanya kita bisa menggantikan dengan beberapa aditif kita contohkan dengan latex latex itu apa sih latex itu adalah karet basically ya karet yang liquid bisa juga dengan polimer bisa juga kita menggantikan air dengan solid yang lainnya bisa dengan mikrosilika ini saya kasih contoh ya kawan-kawan ya ini adalah HTHP fluid loss apa namanya aparatus ini alatnya jadi kita tes jadi kita kasih pressure tadi kan ya delta P nya 1000 PSI nanti dengan gelas ukur selama 30 menit kita ukur berapa banyak fluid yang tertampung di gelas ukur itu adalah dengan dengan kalkulasi API ini basically 30 menit per 30 menit kan satu ya jadi kita basically tinggal kalikan volume V10 ini adalah volume filtrat tadi dikalikan 2 misalnya kita dapat dari gelas ukur 15 cc 15 ml per 30 menit kalikan 2 berarti kita API fluid lossnya adalah 30 ml per 30 menit nah gimana kalau misalnya sebelum 30 menit sudah blow sudah keluar semua filtratnya itu API memberikan kalkulasi lain bisa dihitung dengan ISO fluid loss yaitu dengan 10,944 dibagi dengan jumlah waktu yang berapa lama tadi dikalikan dengan volume filtratnya kira-kira begitu nah dampak fluid loss ini sangat sangat ini ya maksudnya tidak bisa dianggap enteng jadi gini kawan-kawan saya jelasin ya basic design untuk fluid loss ini kita tadi membicarakan masalah gas test lari ya tapi kita secara umum misalnya tidak ada resiko flow zone di formasi itu secara umum bisa kita bilang untuk surface casing bisa 500 ml per 30 menit desainnya ya untuk intermediate casing di bawah 250 untuk production di bawah 100 tapi semakin kecil fluid loss semakin baik karena tadi saya bilang apa semen butuh air semen butuh liquid untuk dia berhasil mahal tapi kawan-kawan bisa melihat dari tingkat resikonya nah ada resiko juga yang bisa terjadi ketika fluid loss itu terjadi contohnya misalnya gini kawan-kawan lihat di gambar satu ini setelah selesai nyemen anulus ini sudah diisi dengan semen ya full nah disini ada beberapa formasi yang kuning ini adalah formasi hydrocarbon kita yang atas ini adalah formasi clay kita tidak produksi apa-apa dari sana yang biru ini adalah formasi air nah awalnya kan kita punya hadostatic pressure ya menahan gas untuk keluar lewat anulus kan ya tapi apa yang terjadi ketika ada reaksi fisika ya saya bilang disini fisika karena dari differential pressure liquid yang ada di semen tadi akan masuk ke dalam zona air artinya semenmu kehilangan liquid dong pada tadi saya sudah bilang si semenmu membutuhkan air yang terjadi adalah semen tadi tidak terhydrated dengan sempurna atau dengan kata lain dehydrated dia kehilangan air nah kalau dia kehilangan air terputuslah komunikasi dengan semen diatasnya yang terjadi apa hydrostatic pressure kita hilang yang terjadi tadinya kita bisa menahan gas untuk keluar dari anulus karena hydrostatic pressure yang sudah berkurang atau hilang ya gas akan keluar melalui anulus dan itu berbahaya ini bisa menjadi well control issue jadi kalau teman-teman pernah melihat apa ya film apa namanya yang saya lupa judulnya yang di boof Mexico itu yang rignya tenggelam itu basically one of the cause-nya adalah karena hydration dari anulus tapi itu bukan karena feed loss itu karena other thing tapi saya cuma menjelaskan itu adalah well control issue which is sangat besar efeknya sangat besar dampak oke ini adalah special case ya teman-teman tadi kan saya mau menjelaskan yang case yang spesial nah untuk case yang spesial itu ada di API 65 jadi API 65 itu bilang begini di API 65 itu diatur untuk semen yang khusus flow zone-nya flow zone itu apa sih flow zone itu bisa dari gas hydrocarbon atau oil atau juga bisa dari air air itu bisa flow juga dari anulus jadi berbahaya juga kita gak mau ada komunikasi di anulus nah di API 65 dia menjelaskan apa yang harus diatur nah jadi sebelum kita membahas apa yang harus diatur kita lihat dulu grafik yang di yang di bawah sini yang di bawah nah ini ada migration kita sekarang bilang disini misalnya flow zone-nya adalah gas jadi gas migration itu adalah tiga step ini kawan-kawan bisa baca di buku Nelson tadi jadi yang pertama itu adalah immediate gas migration apa artinya immediate ini artinya lagi nyemen lagi mau pas semen tiba-tiba dia ada apa namanya aliran dari anulus juga which is bukan dari semen kita tapi dari formasi nah itu ada gas migration itu biasanya karena ECD kita tidaklah cukup untuk menahan formation pressure yang kedua bisa juga dari short term gas migration apa itu artinya habis nyemen selesai nyemen setelah bamplak tiba-tiba ada aliran dari anulus kalau kita tidak mau apa-apa nih ada aliran dari anulus itu namanya short term itu kenapa karena semen tadi kita tidak cukup terjadi bisa karena low circulation bisa karena fleet cost control-nya kurang jadi itu ya itu yang tadi saya jelaskin masalah fleet cost nah terus ada long term gas migration itu maksudnya apa setelah semennya setelah sumur di semen kan dia akan mengering setelah beberapa hari dia akan menjadi batu akan jadi keras tapi semen itu ya unik apa artinya dia kita bisa bilang propertiesnya tadi kan ada tiga ya jadi fase semen itu pertama dia liquid yang kedua gel yang ketiga dia hard cement solid nah ketika dia menjadi batu kita sudah harus melihat semen itu sebagai batu propertiesnya artinya apa itu harus atas ini ini gambar ini menjelaskan kok bisa terjadi apa namanya habis nyemen di anulus tiba-tiba ada flow dari anulus kok bisa terjadi itu nah itu bisa dilihat dari gambar ini tadi saya bilang apa ada tiga stage ya fase ya fase pertama dia liquid which is yang ini gambar ini fase kedua adalah nge-gel dia mulai jadi gel gelation which is fase dua dan tiga ini adalah fase yang sama dia masih nge-gel yang terakhir dia adalah fase semen set semen itu maksudnya sudah jadi batu benar-benar keras nah pertama dia masih liquid masih aman coba kawan-kawan lihat gambar di bawah ini adalah gambar pressure ya pressure ini terhadap waktu nah pressure ini ketika dia masih liquid dia masih mempunyai hydrostatic pressure dia masih bisa menahan formation pressure jadi semua liquid yang di formation itu tidak akan bisa mengalir karena ada hydrostatic pressure yang cukup di anulus kita tapi apa yang terjadi ketika semen sudah berhasil dengan air dia menjadi gel kan menjadi CSH dia menjadi gel hydrostatic pressure pun akan berkurang sampai titik dimana disini kita bilang PDL atau point decay limit ini adalah limit dimana di bawah ini sudah tidak bisa lagi dia menahan formation pressure nah ketika ketika apa semen sudah menjadi solid disini di fase sini ini rentan rentan sekali semen kita akan terinvasi dengan fluid yang dari formasi makanya di API mengatur untuk mengatur just rank jadi yang pertama API mengatur API 65 ya mengatur fleet loss fleet loss disitu dibilang tidak 50 sih tidak di bawah 50 tapi di API 65 bilang as low as reasonable practical which is harus serendah mungkin fleet loss kita cuman best practice di industry itu kita apa kita apa namanya mendesain semen kita untuk fleet lossnya di bawah 50 ml per 30 menit untuk gas test lari nah thickening time itu kita atur untuk right angle set artinya dari mulai pertama kali semen itu mulai naik boundary konsistensinya sampai ke 100 BC itu harus sangat cepat ada yang bilang dari 40 BC sampai ke 100 BC harus di bawah 30 menit itu di beberapa perusahaan begitu nah gel strength control ini yang tadi saya bilang di masa periode ini di point decay limit ini adalah masa critical makanya si API 65 dia merekomendasikan fase dari masa critical ini ke masa solid semen itu harus di bawah 45 menit jadi dianggap semen itu cukup bisa menahan sebagai batu itu adalah dengan gel strength 500 pound per 100 feet square ya jadi apa namanya si API bilang kita harus punya semen yang dari CSGS CSGS adalah critical static gel strength itu adalah titik dimana minimum yang tadi titik yang ini ke titik yang ini itu harus di bawah 45 menit nah cara menghitungnya gimana CSGS ini saya kasih disini ya hitungannya ini dari API CSGS adalah over balance pressure yang kita punya over balance itu apa sih over balance over balance itu begini kalau misalnya itu static pressure kita dari semen di dalam casing adalah 1000 PSI sedangkan formation pressure kita di formasi itu adalah 500 PSI over balance pressure kita adalah berapa ya deltanya 1000 dikurang 500 which is 500 PSI nah dikalikan konstanta 300 dikalikan diefektif diefektif adalah diameter open hole kita dikurangi dengan diameter casing kita terus dibagi dengan panjang kolom semen kita nah biasanya ya ada perusahaan yang sudah men-state strictly bilang 100 ke 500 itu harus di bawah 40 menit karena kenapa karena kebanyakan dari CSGS calculation selalu angkanya di atas 100 selalu tapi jangan lupa kawan-kawan tetap harus dihitung ini ini harus dihitung kenapa karena ada kalanya CSGS itu di bawah 100 jadi kita harus punya periode yang sangat singkat gel ini kita gak mau semen itu lama-lama jadi gel kita maunya cepat dari liquid langsung ke solid kalau bisa gel itu gak ada tapi gak bisa itu kan naturalnya harus ada gelnya makanya di API bilang masa gel tadi maksimum 40 menit gak boleh lebih dari itu nah jadi tiga komponen ini fleet loss dikening time general strength control ini yang strictly diatur oleh API 65 misalnya kayak areology density atau feature tambahan kalau kawan-kawan misalnya punya kemampuan misalnya dari perusahaannya cara budget bisa memakai apa namanya konsolidasi ini ya gak masalah tapi yang tiga faktor yang diminta oleh API 65 adalah fleet loss dikening time sama gel strength control nah kalau kita bahas telelogi tadi sudah saya bahas untuk efektif laminar tadi diminta yield pointnya 15% di atas fleet yang didisplace lalu density-nya harus di atas dari formation pressure which is appropriate ECD ECD ini apa equivalent circuiting density which is itu adalah kadar pressure ditambahkan dengan dynamic pressure lalu mechanical properties ini adalah yang tadi saya bilang CTK semen sudah keras dia bukan liquid lagi teman-teman dia sudah harus dianggap sebagai batu kalau kawan-kawan sipil pasti tahu banget properties dari solid itu ada yang ngedulus portion ratio tensile strength compressive strength karena gini semen itu kuat secara compression jadi kalau semen kita tekan itu kuat tapi secara tensile dia gak kuat jadi kalau misalnya kawan-kawan punya semen ya arah atas bawahnya arah aksialnya nah arah aksialnya itulah yang menjadi rentan makanya kalau kawan-kawan mendesain semen gak hanya lihat compressive strength-nya juga tapi harus lihat juga secara tensile strength tensile strength bisa diukur dengan namanya strength strength retrogation strength retrogation ini apa sih retrogation retrogation itu adalah pengurangan compressive strength artinya gini semennya sudah jadi batu tapi semen itu lambat laun kekuatannya akan berkurang karena apa nah semen itu gak tahan dengan temperatur tinggi di atas 230 degree Fahrenheit semen itu akan terbentuk expansion akan terbentuk satu senyawa DCSH-nya itu yang dibilang dengan alpha atau kristalisasi jadi bayangin teman-teman sudah ada batu di anulus terus tiba-tiba ada reaksi kimia di bawah itu artinya kan secara struktur secara struktur berubah kalau batu itu secara struktur berubah dia akan menjadi expansion terus apa namanya akan menjadi permeable permeable itu artinya akan mudah dilalui oleh fluida nah itu gak kita inginkan jadi kita gak mau ada perubahan properties dari semen yang sudah jadi batu jadi untuk kasus temperatur tinggi begini atau di sumur yang sangat tinggi tempatan di atas 30 degree Fahrenheit solusinya adalah mengurangi konsentrasi semen to silika ratio jadi kita tambahkan silika rasionya menjadi minimum 35% atau 40% tapi kawan-kawan harus ingat disini saya memberikan angka 35-40 itu adalah angka yang harus diikutin artinya apa kalau kawan-kawan coba-coba nambahin 45% coba aja pasti aksimennya akan tetap berkurang jadi 35 atau 40 di atas itu atau di bawah itu dia gak akan bisa menahan temperatur tinggi oke kira-kira begitu untuk basic chemistry basic additive dan lab testing yang berikutnya akan saya jelaskan adalah basic kalkulasi jadi ini sebenarnya kalkulasi ini mau saya buat sesimpel mungkin jadi teman-teman kalau misalnya suatu saat kerja di pengaboran atau kerja di cementing company menghitung itu basically gampang hanya butuh kalkulator gitu aja nah jadi kira-kira tadi kan kita cementing itu harus play semen di anulus tapi kita harus cement juga di shoot track-nya shoot track itu apa kawan-kawan shoot track itu adalah volume atau area yang ada di antara float shoe dan float collar tadi ingat ya float shoe dan float collar apa ya jadi apa namanya kolom di antara float collar dan float shoe itu disebut dengan shoot track nah yang C ini adalah red hole red hole itu adalah jarak misalnya kawan-kawan punya punya lubang 1000 meter gitu kan apakah kawan-kawan akan naruh tipanya sampai 1000 meter juga enggak lah karena kalau enggak gimana cara mompanya pasti akan ada high pressure kan jadi kalian akan off bottom sedikit itu kita memberikan jarak dari most bottom sumur kita dengan tipa kita itu kita beri nama dengan red hole nah jadi kawan-kawan lihat disini ya apa namanya basically volume semen yang harus kita hitung itu adalah volume saya bagi disini ini ada A ada B ada C ada D sama ada E E ini bukan volume semen E ini adalah volume displacementnya jadi fluida yang harus kita pompa displacement yang harus kita pompa sebanyak apa supaya semen itu ada di dalam anulus dan ada di shoot track jadi saya bagi A, B, C, D untuk volume semen yang A itu adalah volume semen di casing dengan casing anggaplah ini konduktor casing yang casing yang ini adalah casing surface yang mau kita semen surface casingnya sekarang nah semen yang A ini adalah kolom volume semen dari casing konduktor pipe ke casing surface yang D volume semen di anulus dari open hole dengan casing surface yang di C volume right hole yang di D ini adalah volume apa namanya shoot track nah basically menghitung volume di anulus itu gampang kawan-kawan maksudnya itu cuma basically matematika dasar kalian tinggal menghitung volume yang terluar atau kita lihat area terluarnya which is open hole kita kurangin dengan area di casingnya area casing which is casingnya kita akan mendapatkan area di anulus untuk menghitung volume ya basically tinggal area dikalikan dengan kedalamannya aja ya kan itu simply seperti itu nah saya akan mengajarkan bagaimana kawan-kawan oil field atau teman-teman yang kerja di negas menghitung volumenya jadi untuk menghitung volume anulus di semen kita pertama kali bisa menghitung dengan kapasitinya 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 itu apa sih kapasitinya itu dalam satuan ini saya memberikan satuannya dalam satuan barrel dan feed nah disini kapasit disini kalkulasi ini dalam barrel per feed artinya kapasit itu adalah jumlah volume per kedalaman ya per satu feed intinya nah jadi kalau kawan-kawan sudah menghitung kapasit disini untuk menghitung volumenya gampang tinggal dikatakan aja debnya nah jadi saya kasih contoh disini volume A anulus casing ke casing ya anulus yang casing dengan casing ini kodok ter casing dengan casing itu dengan cara kita hitung dari apa namanya kapasitinya dulu kapasit casing dari casing dengan ID kuadrat dari konduktor casing dikurangin dengan OD si casing surface ini dibagi dengan 1029.4 adalah konversi ke barrel per feed oke nanti kawan-kawan ya maksudnya ID si konduktor casing kuadrat dikurangin dengan surface casing kuadrat dibagi 1029.4 itu akan menjadikan kapasiti dalam barrel per feed tinggal dikalikan berapa dalamnya si kolom A ini sampai ke kodok terpikir casing kali-konduk akan mendapatkan volumenya dalam barrel oke begitu juga dengan open hole open hole casing jadi kita lihat disini yang B ini adalah volume anulus untuk dari open hole ke casing ya sama hitung juga kapasitinya kapasitinya karena dia di luar itu yang paling luar adalah open hole jadi kita hitung dari diameter kuadrat dari open hole dikurangin diameter casing kuadrat dibagi 1029.4 nah untuk menghitung volumenya kedalamannya berarti kodolaman kolom B saja nggak sampai atas kan which is dari kodok terpikir casing sampai ke surface casing sini makanya disini kedalaman surface casing depth dikurangi dengan kodok terpikir casing depth oke yang volume C ini adalah red hole red hole kan dia tidak ada anulusnya ya tapi kan dia adalah volume open hole sendiri makanya hitungnya kapasitinya adalah diameter open hole sendiri dibagi 1029.4 ini adalah kapasiti of open hole dikalikan dengan depthnya itu adalah cuman dari TD sampai ke surface casing studio aja nih makanya cuman sampai sini aja lihat ya perhatikan ya tapi kalian perlu ingat ya kadang-kadang red hole ini nggak dihitung kadang-kadang karena angkanya sangat-sangat tidak apa namanya bisa di bisa di ignore lah ya karena sangat tidak signifikan oke nah perlu diingat juga untuk open hole ini kadang-kadang harus ada accessnya misalnya begini kalau kita ngebor dengan open hole 12.4 apakah lubangnya benar-benar 12.4 belum tentu bisa juga lebih besar ya kan karena ada washout ada segala macam makanya volumenya harus dikalikan dengan berapa persen accessnya nanti akan saya kasih contoh ya oke lanjut ke apa namanya volume yang D volume shoot track nah ini volume shoot track ini apa volume shoot track ini hanyalah volume di dalam casing saja makanya saya buat disini ID quadrat surface casing dibagi 10.9 ini adalah capacity of surface casing dikalikan dengan berapa panjang shoot track ini oke nah sekarang volume untuk displace nya volume displace adalah volume dari atas surface casing sampai ke float collar saja kawan-kawan jadi jangan sampai kelebihan kalau kelebihan semangat akan terdorong lebih jauh jadi displacement hanya sampai ke float collar saja jadi ini ada saya kasih abbreviation nya ID itu adalah inner diameter OD itu adalah outer diameter unit of length itu dalam feed lengthnya dalam feed saya bilang tadi kapasitas dalam barel per feed dan volume dalam barel nah menghitung volume semen nya gimana ya gampang tinggal tinggal tambahnya tadi kan udah ngitungkan volume A, B, C, D tambah aja volume A tambah B, tambah C, tambah D itu adalah total kebutuhan semen volume kita nah displacement volume tinggal dari volume A saja ini ada saya kasih note apa namanya untuk open hole kadang-kadang dikasih ukuran volume excess yang dibutuhkan karena itu tadi yang saya bilang gak selamanya volume ukuran si diameter si open hole itu akan intake kadang-kadang dia akan lebih besar oke ini contohnya kawan-kawan mungkin saya bisa kasih 5 menit kali ya untuk baca sebentar terus coba dipikirkan ya ini ada sumur nih konduktor pipe nya 500 feet nih terus saya ngebor sampai ke 7050 feet nah setelah itu saya running casing sampai ke 7000 feet nah hitunglah kebutuhan semen nya yaitu apa aja tadi A B CD nah tapi disini saya minta red hole gak usah dihitung karena apa namanya tadi sudah saya bilang kan gak signifikan nah perlu disatat disini open hole nya adalah 12.4 inch ukurannya tapi ada excess 50% artinya ada kemungkinan gak 12% gak 12.4 ukurannya tapi dia lebih besar 1,5 kalinya dari 12.4 nah makanya harus dihitung ya oke saya buka jawabannya kalau teman-teman ingat lagi ya volume semen nya adalah volume A casing to casing open hole to casing red hole gak usah dihitung volume sutrek berarti ada 3 ya A, B, sama D aja dihitung terus volume dispersement hanya volume A saja dari surface sampai ke plot collar oke ini jawabannya nah ini saya rekomendasikan kawan-kawan nanti kalau misalnya sudah kejadi migas itu pertama hitung dulu kapasitinya jadi kapasitinya dilihat casing to casing which is yang A kan saya hitung dengan volume apa ID kuadrat dari conductor casing dikurangin dengan diameter kuadrat dari si surface casing dibagi 19.4 jadi dilihatnya 0.251527 barang-barang dan seterusnya nah khusus untuk open hole casing karena tadi dibilang dia ada 50% apa excessnya dari 0.055 tadi saya kalikan dengan 1,5 karena kemungkinan si open hole itu gak 12 per 4 tapi lebih besar 1,5 yaudah udah dapet kapasitinya kan dalam bare per feed kan ya tinggal kalikan aja dengan kedalamannya volume A kapasiti casing to casing dikalikan 500 feet dapet 125.7 volume B 543 ini yang disini open hole casing dari 0.083 ini dikalikan dengan 7.000 dikurangin 500 which is 6.500 jangan salah teman-teman jangan jangan dikalikan langsung ke 7.000 tapi hanya kolom dari conductor casing ini sampai ke surface casing nah volume D volume D itu adalah shoot track itu yang apa kapasiti ini salah ini kapasiti inner casing dikalikan dengan berapa lengsi shoot tracknya nah displacement volume dia pakai mana kapasitinya dia pakai inner casing juga sama dia tinggal pakai kapasiti casing dikalikan dengan dari float collar sampai ke surface which is 497 nah total jumlah 497 adalah tinggal tambahin aja volume A, B, dan D which is kita membutuhkan 84 barel sampai sini ngerti ya kawan-kawan ya oke next adalah perhitungan material dan additive additive itu bisa dibilang chemical tapi contoh ini saya enggak menunjukkan chemical dulu tapi nanti akan saya contohkan di slide berikutnya ini contoh simple aja jadi tadi kata API berapa persen kebutuhan air itu adalah 44% 44% dari berat of semen kan by weight of semen teman-teman harus ingat benar-benar ingat kalau satu saks semen di mana-mana pasti beratnya 94 pounds jadi semen itu 94 pounds per saknya ya jadi kita buat begini gambarnya kita buat materialnya apa beratnya berapa density-nya berapa density disini bukan density semen tapi density dari chemical chemical tadi atau dari substans-substans tadi terus volumenya berapa ini basically Archimedes Archimedes itu rumusnya kan Rho sama dengan M per V masa jenis sama dengan masa per volume jadi misalnya saya mau mixing semen kelas G dengan air API bilang 44% dari berat of semen saya masukin dulu sini kelas G satu saknya berapa 94% dengan density semen itu berapa 26,3 ini dimana-mana sama untuk kelas G nah terus volumenya ya basically tinggal apa namanya dari perhitungan ini tinggal dari apa namanya dari masa dan dari density kita dapat 3,57 which is dari masa dibagi dengan density-nya karena tadi ingat ya Rho sama dengan M per V V sama dengan M per Rho which is masa dibagi dengan density kita dapat 3,57 nah air 44% dikalikan 94 itu kebutuhannya adalah 41,36 pounds tapi yang kita pakai air itu kan volumenya bukan beratnya which is dalam galon nah dari sini tinggal kita bagi dengan ini dengan density air air itu kan 1 SG ya 1 specific gravity air itu atau 8,33 pounds per galon 41,36 tadi kebutuhan beratnya dibagi dengan density-nya dapatlah sekitar 5 galon nah dari 1 Saksamen dicampur dengan air 44% tadi menghasilkan sama tinggal kita total jumlah masanya berapa volumenya berapa jadi masanya 135,36 dibagi dengan jumlah total volume jadi 8,5352 menjadi 15,8 ppg artinya 1 Saksamen dicampur dengan air 44% dia akan menghasilkan 15,8 ppg atau 1,9 SG semen selari kalau gak percaya teman-teman coba di rumah ya beli 1 Saksamen campur dengan 5 galon nah dari sini kita udah tau nih apa Semen intensity itu adalah 15,8 tapi kita harus menghitung yield yield itu apa sih nah di istilah Semen yield itu yield of Semen ya yield of Semen itu adalah volume Semen selari yang dihasilkan setiap Saksenya nah disini saya kasih contoh volume 1 Saksamen tadi berapa totalnya 8,5352 ini adalah volume 1 Saksamen dicampur dengan air 44% nah volume ini dibagi dengan konversi 7,48 ini adalah untuk mendapatkan satuan kubik fit per sak artinya dalam 1 Saksamen kita bisa menghasilkan 1,141 kubik fit Semen selari gitu ya teman-teman nah untuk base fluid yang kita butuhkan itu dalam kasus ini ini kan cuma air ya mixing fluid atau mixing fluid mixing fluid itu adalah kalau airnya sudah dicampur dengan beberapa chemical seperti aservator atau dispersan atau yang lain-lain nah disini kebutuhan air yang kita butuhkan untuk mixaman ini adalah 4,9652 kira-kira begini teman-teman nah saya akan memberikan contoh dari kalkulasi yang tadi yang saya kasih contoh tadi yang which is ini ada akan saya kasih pertanyaan hitunglah Semen jinitnya yang dibutuhkan dalam Saks jadi kita akan menghitung dari yang sumur tadi yang sudah kita hitung berapa Saksamen yang dibutuhkan terus berapa barrel air yang dibutuhkan kalau misalnya kita pakai 41% saya nggak pakai 44% disini ya terus akselerator yang dibutuhkan dalam Saks juga lalu dispersan yang dibutuhkan dalam drums saya kasih tahu disini akseleratornya disini satu Saksnya 25 pounds contohnya ya untuk dispersannya saya kasih contoh disini satu drumnya itu volume-nya 55 gallon oke kira-kira gini kawan-kawan jadi apa yang sudah saya contohkan tadi sama buat hitungannya begini ya ada materialnya ada weightnya ada density ada volume terus dibuat materialnya apa aja tadi kan saya masukin apa ada kelas G-nya semen ada dispersan chemical-nya ada asalator sama air ya kan nah kita hitung satu-satu sama kayak tadi hitung semennya satu saat which is volumenya 3,57 dispersannya berapa dispersannya tadi dibilang disini 2 gallon per sub which is volumenya adalah 2 gallon per sub disini ya kawan-kawan volumenya ada 2 gallon per sub nah kita akan bisa mendapatkan massanya ya kan ini simply dengan Rho sama dengan M per V tadi kalau kita mendapat volume sama Rho-nya untuk mendapatkan massanya tinggal dikalikan saja 14,61 dikalikan 2 sama dengan 29,22 terus akselerator akseleratornya dia bilang 2% by weight of semen berarti akselerator adalah 0,02 dikalikan 94 which is 1,88 ini dibagi dengan 10,35 adalah masa jenisnya kan dari kata tadi ya densitinya si kemikal itu 10,35 sama dengan 0,18 galen nah air air disitu tadi disebutkan tidak 44% tapi 41% nah 41% 0,41 dikalikan dengan 94 pound per sec terus dapatlah 38,54 dibagi dengan densitinya si air dapatlah volumenya sekian ditotalkan semua volumenya ditotalkan semua masanya dan volumenya terus kita cari densitinya densitinya adalah rho sama dengan 163,64 dibagi dengan 10,38 ini hasilnya 15,8 artinya dari semen yang kita mixing dengan dispersan akselerator dan air ini menghasilkan 15,8 ppg atau 1,9 ppg eh 1,9 sg nah yieldnya ingat tadi ya 7,48 ya convertornya ya 7,48 galan per kubik fit nih jadi dari volume ini 10,38 dibagi dengan 7,48 itu menjadi 1,39 kubik fit artinya apa artinya setiap 1 kubik fit 1 kubik fit eh sorry 1 sg semen itu menghasilkan 1,39 kubik fit ya kan nah itu arti dari yield nah balik ke soal yang tadi kebutuhan semen yang dibutuhkan kita lihat dulu tadi kita butuh semen totalnya berapa dari hasil kalkulasi sebelumnya barrel yang kita butuhkan ya 6,84 poin 3 barrel kita ubah dulu ke kubik fit atau teman-teman dari sini yang yield tadi dari kubik fit ke barrel juga bisa sama aja mana yang gampang nah ini kita ubah dulu ke kubik fit 1 barrel itu equal dengan 5,615 kubik fit jadi total semen selada yang dibutuhkan tadi berapa 3,842 poin 34 kubik fit nah gampang setelah itu material requirementnya kelas J nya tadi butuh berapa sak ya eh jadi butuh berapa sak jadi 2,700 kan karena kenapa karena tadi kan yieldnya 1,39 total semen selari 3,842 nah total semen selari ini dibagi dengan yield itu akan menghasilkan jumlah sak semennya ya kan coba sendiri kawan-kawan 38,42,34 dibagi 1,39 kita akan membutuhkan semen 2,768,64 sak semen untuk sumur ini nah kebutuhan airnya gimana kebutuhan air tadi kan kita udah bilang apa disini kan 4,6 4,6 galon per sak ya 4,6 galon per sak ini kita kalikan dengan 2,768 sak ini ya kalian ingatkan disini ya tadi kan udah tau disini volume air yang dibutuhkan berapa 4,6267 galon per saknya dikalikan dengan jumlah sak semen menghasilkan 12.800 galon nah ini setara dengan 305 barrel karena 1 barrel itu setara dengan 42 galon nah akselerator akselerator tadi butuh berapa akselerator tadi butuh 2% by weight of semen ya kan atau disini 1,88 pound per sak simply 1,88 pound per sak dikalikan dengan jumlah sak semen 1,88 dikalikan 2.768,64 menjadi 5.205 pounds nah 1 sak akselerator tadi berapa disini dikatakan 1 sak of akselerator is 25 pound udah berarti kita convert si 5.205 ini dari pounds menjadi 2.208 sak oke untuk dispersennya gimana dispersen tadi butuh berapa 2 galon per sak ya kan oke kita kalikan 2 galon per sak dispersen ini dengan jumlah semen sak yang dibutuhkan 2.268,64 dikalikan 2 itu setara dengan 5.537,28 galon tadi 1 drum berapa 1 drum isinya 55 galon berarti kita bagi saja dengan 55 galon per drum artinya jadi membutuhkan 101 drum kira begitu ke kawan-kawan cara menghitungnya ini adalah simple semen setari aja karena pada pada kenyataannya gak cuman akselator gak cuman dispersen tapi ada banyak oke itu aja dari saya silahkan saya kembalikan ke teman-teman akan igas untuk yang bertanya terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada bapak bayubuan dan saya ingatkan kembali kepada peserta semua diharapkan mengisi feedback form sebagai bukti tanda hadir yang akan dikirim saat lagi dan saya mengingatkan kepada peserta yang berkeinginan untuk mendaftar sertifikat bisa segera untuk mendaftar kepada nomor terkait setelah webinar selesai dan akan ditutup maksimal jam 8 hari ini acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dipersilahkan untuk peserta yang ingin bertanya langsung dapat menggunakan fitur raise hand dan juga di kolom komentar perlu saya sampaikan bahwa kami membatasi sesi tanya jawab selama 30 menit baik disini saya mendapati sudah ada peserta yang raise hand kepada Bapak Sandy Alfian saya persilahkan untuk membuka mikrofon dan video kepada Bapak Sandy Alfian saya ingatkan kembali untuk membuka mikrofon dan video dan untuk saudara Eban tolong dibantu Bapak Sandy Alfian terima kasih selamat menikmati baiklah untuk pertanyaan selanjutnya kita over kepada Bapak Syairul Agam untuk Bapak Syairul Agam boleh dibuka mikrofon dan videonya halo halo ya kedengaran halo ya selamat halo selamat sore mas pengen banyak mau tahu aja ini untuk kes PNA pelakian abandon yang diatur PTK POD SK kami itu planning sementingnya itu pada awal POD atau conditional set and off contract lapangan dan teknisnya apakah ada casing yang dipotong pada saat PNA ataupun itu juga based on field condition terima kasih itu aja Pak terima kasih masa akhirnya artinya gini ketika produksi itu sudah tidak ekonomis lagi artinya formation sudah banyak yang depleted nah kita harus menghentikan fase development dan kita harus decommissioning decommissioning itu apa kita tidak boleh meninggalkan sisa-sisa sumur kita atau dalam kata arti kita harus benar-benar membersihkan facility kita tidak ada lagi platformnya even si sumurnya kita tutup akan kita tutup atau plug abandon nah itu sebenarnya peraturannya itu yang kita ikuti ya pertama dari SNI SNI juga mengatur apa yang harus dilakukan kayak berapa panjang semennya terus kayak apa namanya set gimana semennya itu ada dan beberapa company pun punya rules sendiri which is yang lebih tinggi misalnya lebih strict dibanding SNI nah kalau pertanyaannya pada saat kapan kita lakukan ya tentu saja pada saat kita sudah tidak produksi lagi artinya gini sumurnya sudah sudah habis masa sudah habis masa produksinya sudah gak bisa produksi lagi atau secara secara ekonomik dan secara teknologi tidak ada teknologi yang bisa memproduksi sumur itu secara ekonomis artinya kita harus menutup sumurnya kan kita akan plug abundant artinya pada saat pada saat akhir sumurnya kita akan melakukan plug abundantnya temporary plug abundant nah kalau plug abundant lainnya itu ada sorry permanent plug abundant ada juga temporary plug abundant temporary plug abundant gini misalnya yang tadi saya sebutkan lagi production sumurnya kita mau produksi reservoir yang lainnya artinya yang sudah kita produksi tadi kita tutup dengan plug abundant dengan semen itu secara temporary nanti atau juga bisa dengan permanent atau misalnya kalau misalnya sudah tidak mau kita re-entry lagi ke formasi itu ya kita bisa benar-benar permanently plug dan abandon jadi jawabannya adalah pada akhir dari development dan juga betul harus dipotong casingnya karena terutama untuk apa namanya yang apa namanya facility yang disabsi maupun disurface kita harus benar-benar membersihkan tidak ada lagi sisa-sisa facility-nya jadi pertama kali kita sebelum ngebor disitu kosong ya kita keluar dari sana juga harus kosong itulah kira-kira oke terima kasih Pak terima kasih juga Mas Agam baik terima kasih Bapak Buayu Buana atas jawabannya dan kita perkenalkan perkenalkan untuk satu lagi kepada partisipan yang ingin bertanya langsung baik untuk Bapak Adimas Danasa Putra dipersilakan untuk mute untuk unmute mikrofon dan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan Pak nama saya Adimas Danasa Putra mahasiswa kami gas tingkat akhir disini saya mau menanyakan Pak pertanyaan saya bagaimana cara menyeting kan yang kita tahu di dalam sumur itu kan temperaturnya kan berbeda-beda ya Pak ya ada yang tinggi ada yang rendah itu cara menyeting semen pada high temp dan low temp itu bagaimana ya Pak dan aditif apa saja yang ditambahkan terima kasih oke terima kasih banyak Mas Adimas ya Mas Adimas Dana ya iya Pak oke begini pertanyaanmu itu sangat bagus kenapa? karena untuk sumur yang dia kolomnya panjang artinya gradient tempat itu kan sangatlah tinggi ya maksudnya perbedaan antara temperatur di bottom sama temperatur di surface kan sangat jauh ya kan nah oke secara teknologi itu ada chemicalnya jadi dia chemicalnya itu bisa dua fungsi jadi satu chemical dia itu bisa berfungsi sebagai accelerator dan dia juga bisa berfungsi sebagai retarder artinya gini ketika dia di temperatur tinggi dia berfungsi sebagai retarder ketika dia di temperatur rendah dia berfungsi sebagai accelerator tapi gak semua company punya chemical itu gitu kan chemical itu hanya dipunyai oleh beberapa company-company yang besar nah pertanyaannya gimana cara kita menanggulangi kalau kita gak punya chemical itu gitu kan yang kita desain adalah kita desain the most critical partnya which is yang high temperaturnya kan yang jelaskan karena kita gak mau dengan high temperatur itu tiba-tiba semen kita tiba-tiba set di tengah jalan betul gak mas nah jadi kita harus set dulu the worst scenario nya which is yang di high temperaturnya tapi untuk melakukan tesnya nanti ticketing time kita bisa lakukan at BHCT yang di bottom dan juga at BHCT the lowest at the surface jadi kita bisa lakukan dua tes ya jadi kita nanti bisa melihat sebenarnya gap nya itu dari bawah sampai ke atas itu ticketing time nya jadi berapa yang kedua hard set semen nya dari compressive strength kita lakukan dengan dua juga itu dengan bottom pulse static temperature di bottom dan kita lakukan juga dengan bottom pulse static temperature at surface juga jadi kita bisa lihat nih sandanya di bottom dia keringnya 8 jam nah tapi yang di surface keringnya 15 jam nah kita lihat lagi dari kebutuhan operasi apakah kita bisa akses kalau dari operasi bilang 15 jam masih bisa kita tunggu gitu kan oke it's fine tapi begini compressive strength tadi kan gunanya berbeda-beda ya untuk untuk tiap casing ya misalnya casing intermediate atau casing surface kita membutuhkan at least 500 psi untuk continue drilling ahead nah kita ketika sudah dapat 500 psi at bottom ya kita bisa lanjut lanjut drilling why not gitu kan nah tapi kalau misalnya kita at production section kita lihat misalnya 8 jam misalnya dia sampai 1500 psi tapi bahkan cuma kayak 1000 meter di atasnya yang ada zona yang mau kita tembak juga itu dalam 8 jam itu masih 500 psi ya artinya kita harus lihat makanya kita harus melakukan 2 tes kita tes at bottom the most bottom BHST dan kita lakukan temperatur tes yang di shallowernya untuk melihat seberapa jauh sih perbedaan hard cement time kita gitu tapi kalau punya chemical yang tadi saya sebutkan that's good enough that's good kamu bisa pakai itu tapi ya it depends on the cost lagi ya gitu kira-kira mas dana halo 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 baik sepertinya sudah di-unmute kembali oleh host dan Pak Bayu ini ada pesan dari Pak Reda yaitu ask Bayu to go to back to accreditation slide begitu Pak oke oke terima kasih kepada partisipan yang sudah berkenan untuk raise hand dan sekarang saya akan membacakan pertanyaan dari kolom teks paling atas yang pertama izin bertanya bila mana waktu semen dan BHT yang lebih dari 400 degree F apa yang membedakan retarder chemical dengan adegan di surface yang BHT-nya lebih kecil from Iwan Nubroho oke oke tadi pertanyaannya 400 degree Fahrenheit ya pertanyaannya ya oke pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya sama dengan pertanyaannya si Mas Adimas Dana ya jadi untuk temperatur yang gradiennya sangat-sangat jauh antara bottom dan surface itu kita retardernya tadi ada satu teknologi yang saya bilang dia bisa bekerja sebagai accelerator di low temperature dan dia bisa bekerja sebagai apa namanya retarder di high temperature tapi itu tadi kan gak semua company punya dan apakah itu jadi end of end of the world no kita masih bisa lakukan dengan cara kita mendesain dengan retarder yang the worst case which is at 400 degree BHST tapi teman-teman harus ingat disini untuk ticketing time yang kita yang kita desain itu kita tes dari bottom hole circulating temperature jadi bukan bottom hole static temperature kalau BHST itu adalah kondisi temperatur dimana kondisinya static tidak ada sirkulasi tapi kalau lagi nyemen kita menganggap dia ada sirkulasi artinya kita bilang itu adalah BHCT jadi untuk retarder kita akan mengukur kita akan mendesain retarder dengan BHCT at the worst at the bottom itu jawabannya baik terima kasih atas jawabannya lanjut ke pertanyaan kedua yaitu mohon dapat dijelaskan mengenai basic ops OPS penyemenan di liner casing thanks from James G.S. Shiba Gariam mohon dijelaskan gimana gimana mohon dapat dijelaskan mengenai basic OPS penyemenan di liner casing oke ini orang ekspat orang Indonesia ya namanya James James G.S. Shiba Gariam oke jawabannya jadi sebenarnya gini bedanya casing dan liner itu adalah kalau casing dia dari bottom to surface ini buat teman-teman yang belum tahu ya saya sekalian menjelaskan buat teman-teman kalau liner liner itu adalah casing yang kita set dari surface sampai ke surface casing eh sampai ke previous casing jadi misalnya kita punya surface casing sampai ke 1000 meter ya nah terus kita ada production casing sampai ke 5000 meter misalnya nah untuk liner tadi kita gak running tipa dari bawah sampai ke atas tapi kita running tipa dari bawah sampai ke previous casing tadi yang di 1000 meter tadi nah kita dengan cara ada packer disana ada packer nah gimana cara basic operationnya oke saya lihatin disini ya ini tadi oke animasi yang saya tunjukkan disini adalah animasi untuk casing tanpa ada liner which is tubingnya sampai ke atas ya nah kalau contohnya untuk liner tadi casingnya itu dia gak sampai atas tapi kita running sampai ke sini saja ke depth ini dia akan ada packer nanti nah packernya ketika dia basic operationnya adalah during circulation dan semen job packernya gak diset karena kalau diset kita gak bisa sirkulasi apa-apa jadi Pak James kita keep unset si packernya kita sirkulasi lumpurnya terus kita pompasi semen ke anulus ketika semen sudah bump semen sudah diplase as per design kita set si packer kira-kira gitu Pak ya nah ketika sudah set si packer drill pipe yang sting in ke dalam packer tadi tinggal dicabut kira-kira gitu setelah dia dicabut kan ada excess semen kan ya di atasnya kita sirkulasi lagi untuk membersihkan sisa-sisa semen di atas packer kira-kira gitu Pak James lanjut ke pertanyaan selanjutnya izin bertanya pada alat control panel parameter apa saja yang dibaca terima kasih from Wahyono oke Pak Wahyono bagus sekali pertanyaannya ya ini sangat praktikal which is during semen job itu banyak sekali parameter yang kita lihat terutama yang paling critical pertama itu adalah density kalau kita mixingnya mix on fly which is kita mixing terus kita pompa kita lihat dari kita monitor si density-nya apakah density-nya sesuai dengan keinginan kita misalnya kita design 1.9 ya kita harus ada range 1.9 SG disitu plus minus 0.02 SG gak boleh lebih atau kurang daripada 0.02 SG tadi nah selain itu selain dari density yang harus kita lihat adalah flow rate gini untuk mixing on fly itu ada limitasi Pak jadi kalau kita misalnya mompa ke downhole 8 barrel per menit ya karena kan normally kalau kita semen job itu dengan treating iron yang 2 inci 2 inci itu punya limitasi 8.5 barrel per menit pumping rate-nya nah kalau misalnya kita mompa 8 barrel per menit ya kan pas kita mixing on fly tadi kita harus cepat juga kalau enggak enggak bisa kita mompa 8 barrel per menit Pak gitu kira-kira jadi parameter pumping rate downhole dan flow rate circulation untuk missing cement itu di monitor jadi tadi Pak density density dan flow rate yang ketiga juga pressure Pak kenapa? karena pressure ini sangat ini ya apa crucial ya jadi saya di company yang lama itu selalu diajarkan untuk never tease the tiger karena even though the smallest pressure itu it could be harm ya kan karena we don't know Pak tiba-tiba ada valve di atas sana atau di downhole itu nge-plug misalnya kan pressure-nya tiba-tiba dia ada anomali meninggi itu bisa jadi bahaya kenapa? karena balik lagi tadi treating iron kita berapa? 2 inci itu dia maksimum pressure-nya biasanya adalah 15.000 PSI nah lebih dari itu yaudah kita bisa bilang itu akan ada accident ya makanya jadi pressure itu sangatlah crucial nah ada lagi beberapa parameter karena misalnya kita mixing on-fly artinya kita akan transfer semen blend atau semen bulk itu dari adder dari bulk truck atau dari barges atau dari semen silo yang ada di barge artinya supply semen tadi harus konstan kalau nggak konstan yang kita atur tadi top 9 ya bisa jadi top 5 karena semennya kurang kira-kira gitu pak yang normal kita kontrol ya pak ya jadi ada density flow rate pressure sama supply semen dari specialized silo gitu pak baik lanjut ke pertanyaan selanjutnya izin bertanya bagaimana cara men-setting oh mau maaf ini di-skip atas permintaan partisipan izin bertanya apa pertimbangan kita melakukan penyemenan sampai surface atau tidak terima kasih from samuel samosir oke mas samuel ini pertanyaan ini menurut saya sangat bagus karena betul nggak semua semen itu kita set sampai surface betul sekali tapi kita harus lihat concernnya apa aja itu adalah dari top of hydrocarbon contohnya gini kita nyemen di production zone terus top of hydrocarbon kita itu cukup jauh di bawah gitu kan artinya kita tidak perlu apa namanya set semen sampai even ke previous casing shoe karena untuk deep water case untuk yang laut dalam itu biasanya akan ada burst pin atau burst shear pin di casing itu tugasnya apa karena ketika si casing itu kan apa namanya akan ada expansion atau dia akan ada compression itu akan merubah pressure di dalam casing thread pressure nah itu kadang-kadang memang kita nggak semen karena apa karena kita supaya let go si gasnya itu dari yang kiripin si casing tadi tapi itu nggak normal maksudnya itu hanya terjadi di deep water cementing ya nah tapi kalau misalnya untuk yang kasus apa namanya yang biasa kayak di land rig ataupun di offshore biasa kita lihat dari top of hydrocarbon jadi yang bagus itu adalah at least kita mempunyai 150 meter good top of semen above hydrocarbon karena untuk apa namanya men-support during penembakan untuk production nah nevertheless tetap kita harus punya semen sampai previous shoe oke kita nggak punya semen sampai surface tapi setidaknya kita punya integrity 150 meter di atas si hydrocarbon dan juga kita harus bisa melindungi the weakest point karena kalau mas mas Samuel mas Samuel lihat misalnya di gambar ini ya kita tanya men disini the weakest point of frag gradient itu ada ada disini which is satu-satunya komunikasi kalau terjadinya flow dari reservoir itu adalah melalui point di previous shoe ini makanya contoh yang saya tunjukin disini mas Samuel ini adalah semen sampai di atas dari previous casing shoe contohnya disini kira-kira 150 meter sampai 200 meter di atas previous shoe gitu kira-kira mas Samuel mas izin nanya dikit artinya minimalnya itu kita sampai di casing shoe-nya itu ya betul mas Samuel jadi sangat penting sekali kita harus punya at least semen di apa namanya di previous shoe ini tadi yang pertama saya bilang apa 120 meter di atas hydrocarbon tapi perlu diingat juga ketika kita punya semen bagus misalnya ini yang warna merah ini hydrocarbon saya punya semen bagus disini apakah ada kemungkinan hydrocarbon ini akan melewati formasi dan dia melalui preview shoe ada kemungkinan gak kira-kira mas Samuel secara teori gak ada sih mestinya karena ini dari anulus ini bisa aja flow path itu melewati sini melewati preview shoe tapi itu tetap aja ya tetap harus dilihat dari kondisi formasi kita mas Samuel kalau misalnya disini tidak ada zone apa-apa atau disini semua completely clay atau mudstone ya saya bisa bilang good enough ya menurut sampai sini tapi saya gak melihat alasan lain untuk tidak menyemen sampai ke preview shoe kenapa? karena volume ini dari hydrocarbon ini ke atas shoe ini paling nambah berapa sih mas Samuel gak banyak kan tapi penambahan integritinya akan lebih besar dibandingkan kita sampai ke besar floor saja itu kira-kira mas Samuel oke baik mas terima kasih sama-sama mas Samuel baik lanjut ke pertanyaan selanjutnya wah ini lumayan panjang karena reaksi semen seperti disebutkan adalah eksotermik maka untuk sementing di sumur geotermal apakah harus dicari tipe semen yang reaksi eksotermiknya menghasilkan emisi panas terkecil lalu ketika dilakukan pemboran khususnya di geotermal apakah input data berupa feedback temperatur info dari information temperatur diperlukan sebagai kontrol dalam sementing itu sendiri from Arjuna Sriwijaya oke makasih mas Arjuna Sriwijaya jadi gini natural reaction dari sementing tadi hydrogen process tadi dia eksotermik maksudnya apakah harus mencari semen yang reaksi eksotermik masukkan emisi panas terkecil itu pertanyaan yang sangat bagus tapi jawabannya adalah itu gak bisa kita ubah emisi emisi yang dihasilkan dari si siapa reaksi semen tadi gak bisa kita ubah nah tapi itu bisa kita atur dengan cara apa tadi kalau misalnya kita lihat dari ini ya saya contohin gambar hydration chart ya nah lihat dari hydrogen semen ini rate of heat evolution ini jadi enthalpy yang dihasilkan ini adalah byproduct dari ketemunya si semen ini C3S dan C2S dengan air betul gak ini ya cara cara mengkontrolnya bukan dengan mencari tipe semen yang reaksinya yang paling kecil itu yang kita pakai ya hanya kelas G atau kelas H ya yang gampang yang diatur nah yang kita lakukan adalah dengan mencegah terjadinya pertemuan si siapa namanya si semen ini dengan air yaitu dengan memanjangkan periode si hydration of semen which is dengan retarder retarder sudah cukup untuk menurunkan emisi panas tadi gitu kira-kira nah lalu ketika dilakukan pengeburan khususnya geotermal apakah input data berupa feedback oh tentu semakin aktual tempat kita semakin bagus Mas Arjuna kenapa kita kan untuk high temperature khususnya geotermal kita kan mau semen itu cukup cukup ya tekanin timnya agak lama ya tetap berpanjang tekanin timnya supaya bisa meng-cover semen itu sampai ke surface dan perlu diingat Mas Arjuna geotermal operation yang biasanya terjadi adalah apa lost circulation betul kan lost circulation yang terjadi BHCT-nya itu akan tinggi kenapa karena tidak ada sirkulasi jadi kita selalu menganggap BHCT-nya sama dengan BHCT ketika ada lost circulation yang besar yang sangat masif artinya kita memerlukan retarder yang cukup supaya semen itu tidak nge-set duluan pas lagi dipompa jadi semakin akurat temperaturnya semakin bagus karena kita tidak mau terlalu ekseksif menambahkan retarder sehingga tidak kering-kering jadi gitu itu gara-gara mas Arjuna kalau misalnya dia sudah mulai masuk uap anus yang dari uap sendiri tidak terlalu terpengaruh terhadap proses penamping sendiri ya Pak oke mas Arjuna itu valid banget pertanyaannya karena gini yang kita lihat ini sama jawabannya dengan jawaban saya sebelumnya untuk kita mengatur ticketing time kita akan melihat dari the worst scenario kita harus melihat error itu steam atau itu geothermal temperature sendiri mana yang paling besar biasanya mas Arjuna nah dari situ yang kita lihat the worst scenario kita pakai untuk mendesain si temperatur ticketing time kita atau apa di BHCT-nya gitu kita oke terima kasih Bapak Bayu sama-sama Mas Arjuna baik terima kasih atas jawabannya Bapak Bayu dikarenakan waktu untuk question and answer sudah berakhir yaitu setengah jam maka mohon maaf kepada peserta yang hendak menanyakan tapi belum dijawab maka kami tidak bisa lagi memberikan waktu untuk menjawab dan mohon maaf Bapak Bayu tadi kalau saya tidak salah tangkap itu ada email Bapak Bayu disitu dan disertakan disitu kalau misalnya ada yang belum jelas bisa tanyakan langsung ya Pak boleh silahkan ada email saya disini silahkan dicatat buat yang belum bisa dijawab monggo di email aja tapi mungkin saya jawabnya hanya pas ini ya non office hour ya ya kira-kira mungkin malam atau during weekend saya balas tapi insya Allah akan saya balas jadi kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan monggo ya email aja baik siap oke terima kasih Bapak Bayu Buwana atas presentasinya yang luar biasa dan ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat lalu akan dilanjutkan dengan quiz session yang akan dipandu oleh Mr. Anggi Sukmayani kepada saudara Anggi Sukmayani dipersilahkan nama saya Anggi Sukmayani saya disini akan memandu jalannya quiz session dan baik nanti Mr. Bayu Buwana akan memberikan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan kemudian untuk para pesantar webbiner apabila ingin menjawab bisa melalui fitur raise hand seperti tadi dan nanti akan dipilih pertanyaan atau raise hand yang tercepat oleh kami dan nanti untuk para peserta yang dapat menjawab pertanyaan dari Mr. Bayu Buwana nanti akan akan mendapatkan hadiah menarik yaitu berupa voucher of vote atau pulsa seperti itu kemudian juga raise hand dimulai pada saat Mr. Bayu membacakan pertanyaan di akhir kalimat atau setelah Mr. Bayu membacakan pertanyaan seperti itu baik untuk mempersingkat waktu dipersilakan kepada Mr. Bayu Buwana Tanegara untuk memberikan pertanyaan dipersilakan Mr. Bayu baik baik karena ada beberapa ekspat ya saya akan bacakan dalam bahasa inggris ya so the first question is mention five stage of cement hydrogen process should be five stages oke jadi sebutkan oke saya sudah dapat ada beberapa partisipan oke yang pertama ada John Hay R. Harahap bisa di unmute dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mr. Bayu Buwana Halo ya silahkan mas yang pertama pre-induction induction acceleration aggression and devotion oke yes correct mas betul terima kasih bisa saya lanjut ya nomor dua silahkan oke siap-siap ya what is thickening time of cement as per API what is the term of the cement is unpumpable oke ini ada dua pertanyaan ya ini harus benar-benar dua-duanya jadi apa itu thickening time of cement dan expert API itu term apa sih yang dikatakan cement itu gak bisa dipompa lagi oke oke disini ada beberapa yang raise hand yang pertama ada up Ivory Hanif Hermawan dipersilakan kepada untuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam untuk thickening time itu adalah berapa lama cement untuk untuk dipompakan terus batasannya itu kalau menurut API itu isinya itu 100 tapi tergantung dengan perusahaan perusahaannya very good mas correct jawabannya oke makasih waktu yang dibutuhkan untuk menghitung berapa lama cement itu masih bisa dipompa oke saya tambahkan lagi ya dihitung sejak cement ketemu sama air ini perlu diingat ya karena ya gak apa-apa tapi udah benar jawabannya terus term of unpumpable itu API bilang 100 BC tapi company lain ada yang bilang 70 atau 40 tapi gak ada yang lebih dari 100 BC kira-kira gitu jawabannya benar oke siap untuk next question ya alright what are the three points that API 65 dictated for gas test tadi saya jelasin ada lima tapi yang tiga point penting dari API 65 itu apa I mentioned five points in this presentation but there are three points that are really really important for guys that started design baik disini ada Samuel Samosir pertama kali resen persilahkan untuk membuka voice dan juga videonya tiga point yang paling penting itu menurut API 65 itu fluid loss thickening time sama gel strength very good mas itu yang kita harapkan jadi ada fluid loss thickening time dan gel strength control oke next question ya ini last question ya kecuali kalau mau ditambah saya bisa tambah kayaknya cuma 4 ya batasnya ya oke ya nomor 4 what is strength retrogation and how to encounter the issue jadi apa itu strength retrogation semen dan gimana cara untuk meng-counter masalah ini baik disini ada satu orang yang resen yaitu Arizal Sukirno bersilakan untuk unmute dan juga mengaktifkan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk strength retrogation itu pelemahan compression strength jadi dari sifatnya sendiri setelah dia menjadi batu keras dia gak kuat terhadap tempera tertinggi untuk pencegahannya cement silica rasionya dengan addition sebesar 35% sampai 40% weight of cement high temperature di temperature berapa mas dia mulai tidak kuat silahkan oke gak apa-apa saya rasa jawabannya benar sih tapi saya tambahin ya jadi strength retrogation ini strength retrogation ini terjadi karena adanya perubahan struktur semen di temperatur 230 degree Fahrenheit yang betul dia ada pelemahan compressive strength karena ada perubahan struktur dari semen jadi kita harus menambahkan silica dengan 35% by weight of semen atau 40% by weight of semen itu secara tidak langsung kita mengurangi apa namanya semen to silica ratio saya kira begitu Roger mas thank you ya sama-sama mas oke saya rasa itu aja dari saya saya kembalikan lagi ke teman-teman akamigas baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih kepada Mr. Bayu Wapu Haina karena sudah memberikan question kemudian juga tak lupa saya ucapkan selamat kepada para peserta yang dapat menjawab pertanyaan nanti akan tadi menariknya akan kita kirim lewat email oke dikarenakan waktu terbatas maka question ini akan saya akhiri dan selanjutnya nanti saya sarankan kembali kepada Mr. Khairul untuk momento of momento dan juga untuk closing untuk Mr. Khairul dipersilakan baik terima kasih kepada Mr. Anggi Sukmayani dan saya sampaikan selamat untuk para peserta yang telah memenangkan quiz ini dan dimohon untuk peserta yang telah menjawab dengan benar personal kontak saya di whatsapp yang tertera untuk nama-namanya Arizel Sukirno John Harry dan Ivory dan untuk yang satu lagi bisa langsung personal kontak saya soalnya kurang memperhatikan tadi baik acara selanjutnya yaitu pemberian momento serta mas Samuel Samusir oh iya kepada mas Samuel boleh untuk chat saya langsung baik acara selanjutnya yaitu pemberian momento serta ucapan terima kasih kepada PT. Alam Al-Sahara serta Bapak Bayu Buana Natagara oleh Saudara Syahrul Umam selaku Presiden mahasiswa Amigas Balongan dipersilahkan terima kasih Terima kasih. 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 Sekian sih untuk saya dari perwakilan dari Presiden mahasiswa. Mohon maaf atas segala kekurangannya untuk acara ataupun apa dan dari pembawaan saya juga. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Stay safe dan di rumah aja. Akhir kata, saya Muhammad Hairul Al-Bajir Yusuf pamit undur diri dan sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.